keuangan. Kemudian yang terhormat Bu Endang Fauzia Seselawati MKAP selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Direktur yang senantiasa mendampingi dan membina seluruh kegiatan P3M sehingga dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan berkah sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar seri P3M pada pagi hari ini. Kemudian kedua, tidak lupa saya panjatkan salam-salam kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman seperti sekarang ini. Kemudian kami perkenalkan terlebih dahulu pemateri di webinar seri pada pagi hari ini yaitu selamat pagi Ibu Dr. Lailis Syafa'ah yang merupakan dosen teknik elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu Lailis. Kemudian terima kasih telah memenuhi undangan kami dari Politeknik Negeri Madura yang dapat memberikan materi pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kami lanjutkan pada workshop pagi ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Safruddin STM Eng untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini. Baik, silakan Pak Syaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah. Wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah. Yang berhormat Ibu Lailis Syafa'ah yang meluangkan waktunya pagi ini bisa memberikan sharing, berbagi ilmu bagaimana agar teman-teman di Poltera ini yang mayoritas masih muda-muda. mayoritas masih muda, Bu. Jadi kalau di rata-rata gitu mungkin di bawah 40 tahun gitu, di rata-rata itu. Jadi masih muda-muda. Saya mewakili pimpinan Poltera mengucapkan banyak terima kasih. Poltera di aspek penelitian ini memang kami belum terlalu bagus, Bu. Kalau nggak salah kita dalam klaster apa, Pak Jauh? Binaan ya? Binaan. Binaan. Di Poltera itu masih dalam klaster binaan. Dan alhamdulillah pagi ini kalau saya bilang itu 50% join di dalam kegiatan ini. Dari dosen kami yang ada di Poltera itu, alhamdulillah 50%. Mudah-mudahan 50% ini nanti, 50%-nya dari 50% dosen Poltera ini nanti menghasilkan paper-paper yang akan mengangkat Poltera ke depan. Ya tentu memang penyakit nulis itu kan penyakit yang perlu dikikis dari awal ya. Nulis itu kan memang background-nya bukan jurnalistik ya. Teman-teman, pengalaman nulis itu ya kalau nggak dikejar target, nggak nulis. Ya pengalaman nulis barangkali yang pernah mereka lakukan ya ada di penelitian, ada nulis di apa namanya, skripsi, desertasi, ya kayak gitu. Mudah-mudahan Ibu Lailis bisa membagi apa namanya, tip, triknya ya untuk menulis dan tulisan itu apa namanya. Karena kalau itu nanti diikuti step by step gitu, maka tulisan teman-teman itu harapannya bisa kompetitif di tingkat nasional barangkali ya, gitu ya. Untuk memperoleh bantuan dana penelitian. Dan tentu apa namanya, bisa dihilirisasi. Kebetulan kita sama-sama teknik, Bu ya. Kalau ujungnya nggak bikin alat, itu kalau prodi kita di elektronika, zamannya Pak Tik itu, itu proposal kalau nggak bikin alat dibuang, Bu, sama Pak Tik. Zaman kuliah dulu. Jadi kalau proposal, apa, studi, dua proposal. Kalau nggak bikin alat, sudah, cari judul lain, gitu. Pak Tik kan memang, Pak Tik itu tangan besi. Jadi kalau nggak bikin alat, jangan berharap Anda bisa lulus kalau di prodi elektronika BTS dulu. Oke, baik. Mungkin sebagian, apa namanya, ya ini sedikit apa yang bisa saya sampaikan, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk membimbing teman-teman di Polterra ini. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini dirimu oleh Allah SWT. Terima kasih kepada Bapak Sapruddin atas sambutan yang diberikan. Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada Bapak Ibu dosen PRP di Zoom. Jadi di Zoom, di Zoom internal, Bulelis. Jadi Bapak Ibu dosen dan PLP Politeknik Lagi di Madura. Kemudian saya akan menyapa di platform YouTube. Jadi ini juga diikuti oleh Bapak Ibu dosen PLP di eksternal dan ini live streaming YouTube. Baik, untuk memulai acara, silakan Bu Lailis. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kulik-kulik VT dari Bu Lailis, yaitu nama lengkap Dr. Lailis Syafa, MT. Beliau sekarang menjabat sebagai pembantu dekan 2 pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian sebagai mantan reviewer nasional kemerisek dikti pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan juga jabatan beliau saat ini adalah lektor kepala. Dan juga ada beberapa pengalaman penelitian Bu Lailis dalam 5 tahun terakhir, yaitu mendapatkan dana dari PUPT kemerisek dikti dan juga kompetitif nasional. Dan juga ada beberapa publikasi yang dihasilkan oleh Bu Lailis. Salah satunya yaitu di IEEE, kemudian publikasi jurnal internasional, kemudian juga yang terindeks KOPUS. Oke, baik. Demikian kurikulum VT yang saya bacakan. Selanjutnya yaitu dipersilakan kepada Bu Lailis untuk memulai materinya pada pagi hari ini. Baik, dipersilakan Bu Lailis untuk men-share materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kedengaran suara saya. Materi saya sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Yang terhormat Bapak Syarifuddin, selaku Wakil Direktur ya, kalau kami Wakil Dekan Pak. Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Isaki ya, selaku Wakil Direktur ya, Wakil Direktur Bidang Akademik. Bu Laili Ulfiah, Bu Laili Ulfiah, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan. Ya, ada. Dan para hadirin yang hadir di webinar ini, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Muhammadin wa ala alih wasabi wassalim. Terima kasih. Jadi, sebenarnya saya bukan membagi pengalaman saja ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Syarifuddin. Karena saya sudah dua tahun ini, tidak dapat penelitian dari luar. Saya cuma berkecipung di dalam saja. namun saya mencoba mengingat-ingat kembali. Jadi, membagi karena ini termasuk kota kelahiran saya, Pak Bapak Ibu sekalian. Saya dilahirkan di kota itu. Tepatnya Jalan Pemuda. Itu tadi Pak Johari sudah tahu. Saya terima kasih. Saya bisa berbagi pengalaman di dalam apa yang nanti saya berikan. di sini judulnya itu adalah Dari Ide Menjadi Proposal Penelitian Yang Kompetitif. Ini sebenarnya menurut saya berat sekali. Kemarin ya sempat cari-cari lagi. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya memulai dari ini. Jadi, kita harus menulis ya. Jadi, benar apa yang dikatakan Pak Syarifuddin tadi, Bapak Wakil Direktur Satu itu. Sebenarnya, saya itu menulis itu sebenarnya semuanya paksaan. Terus terang. Jadi, dipaksa. Yang saya, ini yang memaksa saya Prof. Heri, Pak. Prof. Heri Maudidi. Jadi, saya sebenarnya nulis itu. Jadi, akhirnya sebenarnya siapapun bisa menulis sebenarnya itu kalau dipaksa. Saya dapat penelitian pasca dokter Kompetitif Nasional itu dua tahun. Itu dibolak-balik sama Prof. Heri setiap jam tiga. Jam tiga itu di WA. Kita disuruh sholat malam dan suruh nulis. Kita keh tiap hari. Akhirnya saya nulis. Begitu. Ya, Alhamdulillah kok diterima dua tahun. Dananya termasuk ya lumayan besar. Namun, ya, akhirnya laporan keuangan biasa. Orang teknik itu kan administrasi kurang bagus ya, Pak. Itu terpontal pantel. Sekarang saya itu dipaksa pun itu nggak bisa, Pak. Ini kemarin saya bukannya tidak nulis, yang tahun 2020 itu. Bukannya tidak nulis. Saya ngajari, ya seperti ini. Saya ngajari membagi pengalaman teman-teman yang masih muda, relatif, anak-anak saya lah, ya. Anak-anak saya itu yang dosen-dosen muda di situ. Saya beri, apa ya, belajar-belajar bersama seperti ini. Kemudian, itu juga nggak lolos, Pak. Apakah saya kurang fokus, atau memang idenya kurang bagus, saya nggak tahu. Yang jelas, atau mungkin memang tahun 2020 kan karena COVID itu, kan dana dari dikti itu dikurangi. Ya, benar-benar itu. Itu hanya mencari-mencari pembenaran saja, Pak. Jadi, apa bisa dapat jika membuat proposal, yang ada dua kemungkinan kalau membuat. Jadi, diterima atau tidak. Tapi kalau tidak buat, tidak diterima, kan begitu ya. Ini, ini. Filosofinya seperti ini. Proposal adalah ide yang harus ditulis dan dikirimkan. Jadi, kita harus menulis apapun yang ada di benak kita, mari kita tuliskan, gitu kan. Itu begitu. Kemudian, harus semangat. Ada ide. Ini, kemudian ide-ide-ide itu, itu dilihat dari bisa di permasalahan yang ada di lingkungan, ide gagasan, kemudian baru, kemudian mari kita teliti. Kemudian, ini ya, bisa diskusi, membaca, kemudian dilitiri pengamatan, kemudian menjemputkan ide. Berdasarkan pengalaman saya, waktu itu saya, apa namanya, memang saya diterima di, mulai menulis memang tahun 2002. 2002 setelah saya lulus dari ITS, S2. Jadi gitu, dari 22. Sebenarnya menulis begini, karena waktu itu saya sering membaca penelitian teman-teman pertanian, itu kok diterima begitu? Kok diterima? Apa sih sebenarnya yang ada itu? Saya baca, punya pertanian. Itu mengamati katanya, ini suatu pengalaman bagi saya. Jadi dia itu katanya merenung di depan rumahnya. Di depan rumahnya itu ada ilalang. Ilalang ya, ada ilalang. Terus ilalang itu katanya tumbuh. Tumbuh, 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 tumbuh terus. Habis itu, ini ilalang kok tumbuh. Terus diisolat. Isolat pakai ini. Kemudian dapat Pak 40 juta. Waktu itu Hiba Bersaing kan 40 juta. Waktu tahun 2000, 2000-an lah. Kemudian diisolat pakai A, 40 juta. Kemudian diisolat lagi pakai B, 40 juta. Diisolat lagi pakai C, 40 juta. Terus kemudian dibandingkan 40 juta lagi. Terus saya berpikir, kalau gini caranya saya akan meneliti 10 tahun. Tapi dalam hati takut sombong, Bapak-Ibu sekalian. Sehingga ternyata saya diterima. Waktu itu saya dengan Pak Maulidi, Pak Maulidi tahu ya, di sini. Ada Pak Maulidi. Ya, itu. Saya minta bantuan itu. Dia memang banyak membantu saya dalam penelitian saya yang pertama, yang berjudul MPLS. Karena waktu itu saya di Telkom, S2-nya. S1 saya di Elektronika, sama dengan Pak Syedudin. S2 saya di Telkom, karena waktu itu S2 di Elektronika belum ada. Benar katanya Pak Syedudin, kalau di Elektronika itu harus membuat alat. Namun Pak, kalau di penelitian itu membuat alat, dulu ya, kalau sekarang kayaknya harus hilirisasi ya. Sama reviewernya di Gitun, apa bedanya dengan tukang begitu Pak? Jadi ada unsur sainnya. Ada unsur sainnya gitu. Jadi waktu saya di elektronika, itu kan harus membuat alat. Saya juga kemarin, yaudah waktu lulus itu membuat alat. Tapi begitu presentasi di Dikti, saya tahun 2002 kayaknya ya. 2002 itu, saya nggak diterima Pak, karena apa bedanya dengan tukang? Begitu. Terus apa salahnya? Jadi tukang kan gitu Pak? Jadi harus ada unsur sainnya gitu loh. Akhirnya saya ini-ini-ini, akhirnya ada satu yang unik. Dibikir tukang itu mesti ngamur. Iya, begitu. Akhirnya ada unsur sainnya. Begitu saya cantolkan, unsur sainnya sedikit saja. Itu saya dapat terus, 2002-2003. Saya kan bilang, kalau seperti ini, saya akan mau meneliti selama 10 tahun. Saya kan begitu dalam hati tapi. Tapi benar, saya 8 tahun. Yang kemudian yang pertama itu MPLS ya. MPLS, Multi Protocol Label Switching Sebagai Paradigma Baru Jaringan. Itu saya diterima di Gebersaing. Paradigma Baru. Habis itu saya desain Pak. Desain, diterima lagi. Desain, diterima lagi. Terus kemudian saya implementasikan. Implementasikan simulasi. Simulasi waktu itu Pak Solehuddin, Pak Solehuddin Almarhum. Itu tahun beliau itu. Yang memaksa saya beliau. Saya harus dimaksa Pak. Apa-apa. Seperti itu. Habis itu kok diterima di Tadrus. Habis itu saya rusak sistem itu. Dikasih, ini yang menjadi treangannya itu. Di traffic itu, saya beri suatu variable. Suatu variable. Saya rusak sistem itu. Apa yang terjadi? Saya ukur. Bagaimana? Saya kemarin itu mengembang. Sef similar namanya. Saya masih ikat itu. Jadi sebenarnya, apa ya, meneliti itu, proposal itu, kalau dulu ya, nggak tahu sekarang. Nggak sulit gitu loh. Habis itu, saya ingat, habis sampai tahun berapa, saya itu 2008, sepertinya. Itu saya sama-sama mikir, mau diapakan MPLS ini? Habis itu, saya kuliah. ini saya kuliah di S3 itu, beda-beda ini, di teknologi kedokteran, di fakultas kedokteran. Itu, di situ mulai lingkungan kan, ini permasalahan yang ada di lingkungan. Ini gitu ya, ada ide lagi, ide lagi, tapi saya tidak pernah benar juga, di depan dokter-dokter itu, gini, gini, yang salah-salah gitu. Kemudian, mungkin dalam hati saya gini, ini yang salah, yang sekolah. Kenapa teknik masuk kedokteran? Saya punya banyak ide, mimpi, bermimpi ya Pak. Jadi katanya, Profesor Sapa gitu, katanya orang pinter itu, kalau punya, ingin punya ide, katanya suruh bermimpi. Mimpi, punya mimpi kan. Semuanya orang kan, pasti punya mimpi. Kalau tidak, kalau masih tidak punya ide, setelah mimpi itu, suruh tidur lagi, sampai cuma mimpi. Jadi ini, salah satu, pengalaman pengalaman. Kemudian saya membaca, membaca, apa sih sebenarnya yang unik, kemudian itu. Kemudian, kiat-kiat untuk mendapat ide penelitian. Gunakan perpustakaan dan internet, untuk mencari sumber inspirasi. Jadi saya kemarin, waktu sekolah, waktu kuliah di S3 itu, karena di bidang kedokteran, saya banyak bermimpi. ternyata mimpi itu, apa ya, susah diimplementasikan, karena menurut saya begini, tapi menurut kedokteran begini. Gitu ya. Tidak pernah benar. Tidak pernah benar begini. Tapi itu, sehingga saya, apa, membaca-membaca, mencari-mencari jurnal, kemudian dapat ide, temulah ide. dari topik kajian yang sudah ada sebelumnya, kajian subtopik, apa saja yang belum dilakukan, baik objektif, metodenya, maupun materinya. Ternyata, kalau nulis di, apa, nulis di penelitian itu, berbeda, metode saja kan sudah dapat ya. Misalnya, saya pernah menulis, eh, pernah meneliti yang, yang ini, menggunakan KNN. Mungkin kalau di informatika, atau jurusan elektro, KNN itu, karena sniben itu, itu sudah tidak asing lagi ya. Saya meneliti dapat sekian puluh juta. Puluhan juta lah Pak. Ratusan Pak. Kemudian, dibuat ke deep learning, sekian ratus juta lagi. Dibuat ke machine learning, sekian ratus juta lagi. Ternyata begitu. Jadi, setelah ketemu ide, metodologinya-metodologinya, itu, dibedah sedikit saja, sudah didanain. Asalkan, output penelitiannya itu, jelas. Begitu. Kalau Prof. Harry, kalau tidak, misalnya ke jurnal ini, tidak, tidak bisa di jurnal ini, beliau tidak mau. Suatu saat, saya pernah, saya kirim ke jurnal yang, cepat terbitnya, ya, di Telkom Nika, cepat terbitnya, kemudian, sudah mau dipublish, sama Prof. Harry, tidak diperbolehkan. Kalau bulai list tetap, ke situ, list nama saya, dikeluarkan saja. Begitu, Pak. Begitu. Padahal sudah mau dipublish itu. Dikeluarkan saja. Di beliau itu, harus di jurnalnya ITB, yang, apa, OJ, itu ya, itu. Setengah mati, setahun itu, nunggu, 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 terus ini, Alhamdulillah, keluar, itu. Sekarang sudah kedua kayaknya. Seperti itu. Yang jelas, output penelitiannya jelas, Insya Allah sama Sema Dikti, di tahun pertama, tahun kedua itu, akan didanai. Temukan ide lapangan, ya, misalnya, pada tempat kerja, kampus, bergabungan dengan organisasi profesi untuk mencari sumber informasi, atau banyak berdiskusi dengan teman sejawat. Contohnya, waktu di kedokteran, kan, itu kan bukan, apa ya, bukan, bukan beda, beda, beda ilmu, beda, 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 stres, stresing, Jadi, saya tuh, tiga tahun saya muter-muter, muter-muter. Saya punya ide, banyak ide, tapi muter-muter, kesini, katanya, gak bisa kesini, gak punya. Suatu saat, saya ketemu Prof. Askandar, di, di mana, di, banyak diskusi ini ya, hubungannya dengan banyak diskusi. Ketemu Prof. Askandar di UNER, saya kuliahnya di Brawijaya, tapi saya, banyak berdiskusi di UNER, saya berdiskusi dengan Prof. Askandar, Prof. saya punya ini, 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 oh, itu bagus, Mbak Lailis, gitu, itu bagus, terus gimana Prof, saya pengen gini, 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 oh, boleh, boleh, boleh. Ini, akhirnya, dapatlah, apa namanya, dapatnya ide itu, kemudian saya, presentasikan untuk proposal disertasi saya, itu, Alhamdulillah, diterima. ini banyak diskusi, diskusi dengan pakar yang, apa, tema yang akan nanti kita kerjakan, itu. Kemudian, penelitian harus orisinal, kalau orisinal, tentunya kan, baca-baca, baca-baca yang tadi, seperti saya tadi katakan, di internet, itu, kira-kira bedanya di mana. Tidak melakukan pelagisme, yakni tidak melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian yang diindalukan orang lain tanpa merujuknya. Memodifikasi sebagian dari suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan, dengan mempertimbangkan manfaat penelitian, sudah dapat dikategorikan orisinal. Kemudian, cara menemukan ide penelitian, dari contoh penelitian yang ada. Tentukan bidang penelitian yang akan diambil sebagai contoh, misalnya bidang sistem informasi, karena saya, konsentrasi saya di data sains dan sistem informasi. Cari dan kumpulkan contoh-contoh jurnal penelitian yang sudah ada, beriaskan judul dari tiga tahun terakhir. Pelajari beberapa metode penelitian yang ada pada jurnal yang telah dikumpulkan. Pilih metode penelitian yang mudah untuk dikuasai. Ini, contohnya yang tidak mudah dikuasai, saya sampai muter-muter tiga tahun. Karena metode penelitian yang belum saya kuasai, saya di teknik, terus kemudian saya di kuliah di kedokteran. Itu menurut saya, itu sudah bisa dilakukan di teknik. Bisa diimplementasikan di bidang teknik. Tapi dokter-dokter itu menurut beliau-beliau tidak bisa. Misalnya, saya menyentuh pasien, karena terkait dengan sensor, itu tidak diperbolehkan, harus ada ethical clear. Jadi harus yang dikuasai supaya tidak muter-muter. Tapi muter-muter akhirnya dapat itu suatu hal yang indah pada akhirnya Bapak-Ibu sekalian. Jadi, cari bentuk permasalahan lain yang sesuai dengan metode yang dipilih. Ini proposal harus ditulis sesuai dengan panduan. Kalau kita mau ke mana, harus sesuai dengan panduan yang penyandang dana. Penyandang dana. Itu harus isi panduannya itu. Kalau saya kemarin itu membagi pengalaman dengan teman-teman ini, kalau saya mudah-mudahan saya tidak dimarahi Allah ya. Jadi, ini ngalang-ngalai Al-Quran, saya bilang gitu. Jadi, kalau yang ini, kalau ini harus benar-benar, benar-benar mematuhi panduan ini. Salah sedikit di-reject. Karena, karena yang membuat proposal itu kan ribuan dari seluruh Indonesia. Jadi, kalau tidak memutipi panduan, belum keisi. Kalau dulu kan format ya. Kalau dulu waktu masih belum sistem informasi seperti ini, belum diunggah ke sistem, itu kan harus over dan sebagainya, harus sesuai itu. Jadi, saya itu pernah, begitu itu ikut pelatihan itu, misalnya, waktu itu dosen muda putih ya. Terus saya biru. Terus bilang gini, revieurnya itu, buta warna kok, mau meneliti. Namun sekarang, karena sistem harus benar-benar mengikuti sistem yang telah disediakan. Begitu. Kemudian, kalau di restek dikti, itu panduannya itu edisi 13, kalau tidak salah. Itu, tapi tidak berubah, tidak berubah banyak kok, dengan edisi 12. jadi kalau edisi 12 saya masih pernah melakukan gitu ya. Nah, ini berbagai sumber dana penelitian. Yang pertama, dana internal perguruan tinggi sendiri. Itu mungkin untuk ini, untuk inkubator, supaya punya road map sebenarnya. Kalau di UMM itu, dana internalnya untuk membuat road map. Jadi road map penelitian kita. Kemudian ada restek dikti, ada sinas, ada LPDP. kemudian kemarin itu LPDP, saya sempat juga sama Prof. Heri, diberi panduan yang keilmuan itu. Namun, tidak tercanda lama sekali, karena kurang 4 hari kayaknya itu. Itu, syarat-syaratnya itu, bukan syarat di akademik yang banyak itu. Syarat tetek benge yang lain. Jadi misalnya harus, mahasiswa harus ikut, begitu. Terus kemudian harus ada klaim mata kuliah yang harus diklaim, dari penelitian kita. Itu, itu kami tidak menonton. Namun, tidak apa-apa. Jadi kita tetap menulis, siapa tahu, nanti ada, ada apa, ada pendanaan lagi, ada pendanaan lagi, sehingga kita tidak usah, tidak memulai dari awal lagi. Kemudian ada pemerintah daerah, ada industri, ada lembaga internasional, dan lainnya, publisher IEEE itu, sekarang itu sering. Ini, tadi malam saya lihat itu ternyata, berakhirnya 21 Agustus. Sering-sering lihat di sini. Kami juga sekarang dapat pendanaan dari ini, Bapak-Ibu sekalian, dananya itu, sekitar seribu sampai 700 US kayaknya. Alhamdulillah kami dapat, kalau di kursus rupiah itu, 84. Masih banyak dikti. Namun ini gak ribet. Ini gak ribet. Ini Pak Syarifuddin harus alat ini. Harus alat memang, tapi harus ada, ada mitra. Jadi, namun, sekali lagi-lagi, namanya Prof. Heri. kami itu di-post. Ini, 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 ini. Ini, tapi, ini kerjasamanya dengan, dengan mana, dengan universitas, eh, dengan ITS dengan UMM, dan hospitalnya UMM, rumah sakitnya UMM. Ini, anunya alamatnya. Alamatnya nanti bisa dilihat. Ini sering katanya, Pol Hewi gitu. Sering-sering lihat ini. Ini kami dapat, dapat ini. Kemudian, segala penelitian, ini restriki, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah, sudah banyak melihat. Kalau di Poltera itu, mestinya, hanya pemula ya, kalau di sini. Kalau dapat. Ya. Nah, ini. Pemula ya. Oh, ini disertasi dokter, ada pemula ya. Nah, ini ya, PD pemula. Ini, pemula ini kan, syaratnya tidak, tidak, luarannya tidak begitu susah ya, hanya jurnal, atau, internasional, tapi proseding kayaknya. Seperti itu. Ini, ini benar-benar di, keywordnya, cara mencari skema penelitian, itu, persyaratan, peneliti, jangka waktu, biaya persyaratan, persyaratan khusus. Jadi, jangka waktu, biayanya juga, jangan sampai, penelitian hanya sekian, terus, biayanya enggak cukup. Kalau bisa kan, kita badi-badi sedikit, itu aja. Karakter seluaran, publikasi, produk, HKI, buku, dan disertasi, take record penelitian. Tapi, ada penelitian yang tidak memerlukan take record, tapi kalau didikti, sepertinya, banyak, take record ini. Kalau saya, biasanya, biar teman-teman, atau anak-anak muda itu, yang baru-baru itu, track recordnya ada, jelasannya saya jadikan penelitian kedua, dan sebagainya. Ketiga, ini contoh-contoh aneh, yang kompetitif nasional, ini. Ini ada yang ada root beatnya. Ini, saya skip aja ya. ini, kemudian dosen pemula itu, ketuanya hanya S2 dan lektor. Jangka waktunya satu tahun. Ini sepertinya tidak susah punya track record. Tapi, alangkah baiknya, kalau ada track recordnya. Misalnya, pernah meneliti apa? Meneliti apa? Mungkin, pendanaan dari PT, atau penelitian mandiri, atau penelitian hanya mahasiswa. Tidak apa-apa. Tapi, ditambahkan sedikit. Begitu. Ditambahkan, metodologinya dibedakan, atau kalau kita memulai, memulai dari, bahwa, sepertinya penelitian dikti itu, kalau benar-benar meneliti, tidak cukup ya, dananya. Kalau benar-benar ini, kalau yang dosen pemula ini, kalau benar-benar, mau jadi alat, apa yang dikatakan Pak Syarfud, Syarfud ini tadi itu. Tidak cukup, Pak. Apalagi disuruh membuat, kalau katanya orang Jawa itu, tidak cocok, tidak cocok, kata orang Madura. Jadi, dengan pekerjaan-pekerjaan yang itu. Tapi kan bukan itu ya. Kita kan bukan mencari uang sebenarnya, mencari pengalaman, dan sebagainya. Tapi kalau memang, itu kepingin kita tidak torok, katanya orang Jawa, atau orang Madura itu, itu mestinya penelitian itu, jangan penelitian benar-benar pemula. Jadi ada, dan lagi itu diharapkan, saya sebagai pengalaman reviewer ya, itu teman-teman itu memprioritaskan, yang memang ada penelitian pemula terdahulu. Misalnya, kerjanya mahasiswa tidak apa-apa. Saya sering kok. Saya biasanya, kalau saya sudah banyak-banyak-banyak yang mau dikerjakan, itu biasanya, seperti kemarin MPLS, Pak Maulidih juga ikut tim saya. Jadi, misalnya begini, variabel yang mau ditampilkan, itu ada tiga misalnya ya. Ada tiga. Saya suruh kerjakan sama mahasiswa dua. Tapi suruh kerjakan semua. Tapi yang ditulis oleh mahasiswa dua. Jadi satunya untuk saya. Jadi saya cuma nambah-nambah dikit. Kemudian ini, ini saya skip aja. Ini publikasi dalam jurnal ISN, ya PDP kan hanya publikasi jurnal nasional, terdekatasi, atau jurnal lokal ber-ISSN. Jadi tidak harus cinta dua, cinta satu, cinta enam boleh kan? Ini karena ber-ISSN. Ini contoh penelitian yang didanai. Saya dulu itu setelah muter-muter-muter-muter-muter, itu lulus. Kemudian sama profesor saya, saya disuruh, ini disuruh, disuruh, apa ya, buat hak cipta harga magi. Sistemat sistem untuk prediksi komplikasi makrofaskuler dan mikrofaskuler pada penelitian diabet-minitus berdasarkan harga magi. Itu suruh buat good standard sama prof saya, prof Askandar itu, namun saya tidak mau. Saya mau meneliti lagi. Jadi magi itu, Min Amplitude Glucose Exocursive itu adalah parameter diabet, orang diabet itu, selain tiga yang diukur sekarang itu. Sekarang kan yang diukur itu, apa namanya, HbA1c, gula darah, posperandial, dan sebelum makan, dan setelah makan, dua jam setelah makan, namun ada lagi yang disebut magi. Min Amplitude Glucose Exocursive. Jadi katanya ilmu kedokteran itu, kalau gula darahnya tinggi, itu tidak akan berdampak apa-apa. Ya paling ya diabet kan, tidak bisa disembuhkan diabet itu. Namun dikurangi ke komplikasinya. Tetapi kalau magi, magi itu kan fluktuasi. Jadi misalnya saya, gula darah seseorang itu tinggi, kemudian langsung dinormalkan, itu sebenarnya fluktuasinya kan terlalu jauh. Itu sebenarnya tidak boleh. Dan memang tidak boleh. Karena akan menimbulkan komplikasi makro dan mikrofaskuler. Makrofaskuler ini adalah pembuluh darah besar, mikrofaskuler itu adalah pembuluh darah kecil. Kalau mikrofaskulernya yang diserang, ada serangan jantung, ginjal, gagal ginjal, dan sebagainya. Kalau mikrofaskuler yang diserang, pembuluh darah kecil, itu adalah pembuluh darah kecil itu misalnya kebutaan, terus kemudian luka yang tidak cepat sembuh. Ujung-ujungnya nanti ke stroke. Ini sudah mau digulstandarkan sama prof-askantar itu. Sudah, Pak Lelis. Kenapa kok takut? Yang pertama, saya takutnya ini karena terkait dengan manusia. Dengan manusia takutnya saya salah. Karena sampelnya itu tidak banyak. Yang kedua adalah mati, saya mau cari duit dulu. Kan penelitian itu sudah selesai. Tinggal mencari data, menambah data lagi. Kemudian kami sama Prof. Heri di telpon, ada pasca dokter, saya coba ini. Makanya ini ada dosen pengarahnya, ada Maudidi Heri. Alhamdulillah diterima. Dananya itu berapa ya? Lupa saya. 200 berapa itu. Menggiurkan gitu, Pak. Jadi, dua tahun. Dua tahun ya. Saya bolak-balik ke ITS. Ini ide lagi ya. Sebenarnya penelitian ini sederhana. Namun alatnya mahal. Alatnya mahal. Saya lihat-lihat di internet itu, alatnya itu 14 US. Tapi kalau 14 US saja, saya kalikan sekian-sekian-sekian, ternyata masih nutut penelitian ini. Namun setelah saya telusuri-telusuri, itu nggak bisa. Nggak bisa datang ke Indonesia. Nggak bisa. Sehingga saya cari lagi. Cari lagi. Ternyata dengan alat 100 sejuta ya, 99 ribu itu. Ini yang glukometer itu ternyata bisa. Namun ada penelitian lain. Penelitian lain itu begini. Sebenarnya mage itu bisa di mage itu bisa diukur dengan alat yang disebut dengan CGM. Glukose monitoring, continuous glukose monitoring. CCM. Continuous CGM. Contohnya continuous glukose monitoring. Jadi gula darah yang diukur terus-menerus, setelah continue. Itu caranya ditempelkan di bawah perut. Dan ini waterproof bisa di bawah renang. Kemudian alatnya itu seperti HP. Nanti setiap berapa detik dia akan mengirim sinyal. Sinyal itu terus. Tapi umur sensornya itu tiga hari. Karena bio ya. Karena bio. Karena biosensor. Kemudian diambil. Nanti ditetakkan lagi. Harga sensornya itu 800 ribu. Satu. Itu untuk tiga hari. Kan mahal sekali. Tapi enggak apa-apa. Uang dananya ada. Terus kemudian. Tapi meskipun saya mau beli alat pun. Itu tidak bisa. Namun ada penelitian yang lain. Bahwa mage itu bisa diukur selama tiga hari. Kenapa tiga hari? Karena umur sensor. Terus kemudian ada metode interpolasi yang bisa merubah dari kontinus menjadi diskret. Itu yang saya ingin. Ini suatu invensi. Itu yang menarik di kedokteran begitu. Jadi dengan alat yang satu juta itu bisa menggantikan alat yang 14 dolar itu. Tapi setelah saya cari-cari itu bisa dibeli harganya 65 juta. Itu. Eman sebenarnya. Tapi kalau memang terpaksa saya mau beli. Namun tidak bisa datang ke Indonesia. Sehingga dengan metode interpolasi bisa mengukur mage. Metode interpolasi dengan alat cuma 1 juta. 9.900.000 itu. Itu invensi yang pertama. Itu disenangi oleh dikti. Kemudian saya jurnalnya juga dapat. Jurnalnya dapat yang Pak Proferi di ITB. Jadi kalau mau penelitian itu diterima itu memang outputnya jelas. Outputnya jelas. Begitu ya. Ini kemudian ini mage adalah variable gelebumic. Ini hanya saya biar punya gambaran Bapak-Ibu sekalian bahwa cara menyampaikan itu seperti ini. Jadi dikatakan dulu apa sih yang akan ditelitik. Apa itu yang ditelitik. Kemudian dijelaskan ini seperti saya jelaskan. Ini mungkin Bapak-Ibu tidak perlu tahu apa sih mage itu. Yang jelas mage itu adalah parameter disorder gelekemik yang diperlukan oleh tubuh dan tidak boleh terlalu jauh jaraknya. Setelah saya penelitian untuk orang normal itu 42. Dari atas di bawah ke bawah. Jadi puncak dan nadirnya itu hanya 43. 43 tidak boleh. Misalnya dari 600 kemudian turun 300. Itu tidak boleh. Jadi 600 berapa dulu? Kemudian boleh baru menekan di normal. Biasanya kan dokter-dokter itu kan atau beri obat ya. Dari 600 kalau normalnya kan 120. Dijadikan 220. Sebenarnya itu tidak boleh. Karena mengganggu indotil katanya orang pendokteran. Indotil itu adalah pembuluh darah. Kalau indotilnya rusak itu akan ke makro atau mikrofaskuler itu. Sehingga ini diperlukan. Kemudian ini roadmap. Ini roadmap. Ini pendanaan 2019. Keliru ya. 2019-2018. Ini ada roadmap penelitian seperti ini. Kalau yang perlukan roadmap. Tapi sebaiknya memang ada. Meskipun di sini itu adalah penelitian bukan didanidikti. Yang jelas seperti itu. Jadi ada penelitian sebelumnya. Kemudian ini. Ini alat saya hanya ini yang harganya kalau ke Indonesia 65 juta. Dengan alat yang 1 juta itu bisa seperti yang 65 juta. Kemudian tujuannya harus jelas. Kan begitu. Kemudian rencana luarannya sudah harus jelas. Kemudian diagram alirnya sudah jelas. Tahun pertama dapat apa. Tahun kedua dapat apa. Tapi kalau di tahun pertama tidak dapat apa. Minimal waktu itu saya itu cuma submit. Submit. Submit di situ. Dan didanai. Dan tahun kedua itu didanai. Akhirnya tahun pertama dapat jurnal 1. Tahun kedua dapat jurnal 1. Terus tahun ketiga. Karena mau saya ajukan lagi di tahun 2020. Itu tidak diterima. Alhamdulillah tidak diterima. Seperti itu. Karena mungkin yang banyak diterima itu ada mitra Pak. Ini saya tidak sempat mencari mitra. Makanya kalau administrasi yang terkait dengan orang lain. Dengan ini jauh-jauh sebelumnya. Tidak boleh mipet-mipet. Jadi membuat proposal kalau ada mitra itu jangan mipet-mipet. Paling tidak sebulan sebelumnya sudah tanda tangan mitra. Dan sebagainya sudah ada. Seperti saya kemarin yang triple A itu. Sebulan sebelum saya submit. Sudah ada mitra. Mitra-nya OUMM Hospital itu. Ini tahun kedua dapat apa. Kemudian indikator capaiannya harus jelas. Indikator capaiannya apa. Tapi indikator capaian ini. Misalnya mau di-submit ke jurnal ini. Misalnya. Ternyata tidak di-submit ke jurnal itu tidak apa-apa. Hanya rencana lah. Rencana capaian. Kemudian ini. Ini yang saya dapat. Baru dapat. Ini belum dikerjakan. Ini adalah pendanaan dari ini. IEEE ini. Judulnya Portable Patient Monitoring System. BPM untuk COVID. Pasien selama transportasi di ambulan. Ini isu ya. Juga isu. Isu yang ada sekarang itu apa. Oh ternyata COVID. Kebetulan di sini temanya juga COVID. Nah iya. Yang difuskan pada respon COVID. Kemudian untuk kebutuhan masyarakat. Yang ditekan pada hubungan ke masyarakat. Ini saya dapat pendanaan 84 juta. Sekarang lagi dikerjakan. Jadi ini intinya di monitoring pasien itu. Ini ide ya. Ide. Ide karena melihat pasien-pasien di ini apa. Pasien-pasien COVID di UMM. Di UMM Hospital atau UMM Rumah Sakit. UMM itu adalah terlantar sekali Pak ya. Bapak-Ibu sekalian. Jadi di parkir-parkir banyak sekali. Jadi sehingga karena ada pendanaan ini. Kami punya di lingkungan yang kami punya ide. Ini adalah monitoring portable yang nanti diletakkan di ambulan. Jadi beliau itu mereka-mereka yang ini tidak usah ke ini. Tidak usah ke ICU. Apakah itu nanti masuk ICU atau enggak. Itu di monitoring di dalam ambulan. Selama perjalanan. Selama perjalanan keadaannya gimana mengirim ke HP. Ini IOT. IOT. Jadi teknologi terkini. Kemudian isu yang ada itu lebih diutamakan. Karena sekarang itu isunya COVID. Maka adalah COVID-COVID. Didikti kemarin juga begitu. Waktu di LPDP. Karena isunya sekarang merdeka kampus merdeka. Merdeka belajar kampus merdeka. Itu isunya itu. Namun kemarin itu setelah saya bincang-bincang dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu biasanya larinya kencan, Pak. Para Ibu. Jadi saya kemarin sempat diskusi sama teman-teman yang masih muda-muda itu. Namun karena ada klaim mata kuliah yang harus ada klaim mata kuliah itu. Kami enggak jadi apa ya. Masih mikir-mikir-mikir karena waktunya cuma empat hari. Ya sudah lah. Nanti siapa tahu bisa disubmit ke penelitian berikutnya. Siapa tahu didikti ada lagi. Kayaknya didikti setiap anak masih ada katanya begitu. Jadi sering-sering membuka lamannya LPDB atau sekarang ke Mendikput ya. Kemendutristi begitu. Sering-sering membuka itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lelis atas sharing-nya dan materi di pagi-pagi hari ini. Kemudian silakan Bapak-Ibu baik di Zoom maupun di platform YouTube apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini dipersilakan. Dapat langsung menulis di kolom chat atau bisa langsung menekan tombol raise hand. Sehingga nanti bisa saya praktis langsung dengan materi pada pagi hari ini. Baik Pak Syafrudin, dipersilakan untuk meninggalkan acara. Terima kasih. Bu Lelis mohon dicin. Mohon maaf. Ya, mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bu Jha. Baik, silakan Pak Jauhari. Terima kasih, Bu Jha. Bu Lelis mohon maaf. Ini menarik sekali, Bu Lelis. Bu Lelis S3-nya tentang kesehatan, tentang kesehatan gitu ya. Kemudian S1-nya tentang teknik gitu ya. Ini kami di kampus kami juga ada kutus yang kesehatan, Bu Lelis. Dan teman-teman bersen di kampus kami, kutus yang kesehatan. Itu, apa namanya, mungkin misalkan kita suruh cari ide gitu, Pak Ibu ya. Untuk diangkat menjadi proposal nasional. Itu mungkin agak orang bisa ngepaskan gitu ya. Dengan apa yang dimaksud dengan proposal nasional itu kesehatan gitu. Nah, kira-kira tips-tripsnya, Bu, supaya proposal kita dalam bidang kesehatan itu dapat bisa powerful gitu ya. Kira-kira bagaimana supaya peluang lorosnya besar gitu, Bu Lelis. Ya, saya jawab dulu atau gimana, Mbak? Ya, bisa langsung dijawab, Bu Lelis. Oh ya, begini. Terima kasih, Mas Johari. Jadi, begini, supaya proposal kita itu masuk kategori yang didanai, begitu ya. Ya, betul. Termasuk kategori didanai. Sekarang begini, kalau zaman saya dulu untuk mencari data itu susah. Sekarang ada banyak data itu di Google. Di Google, di Kagel. Itu banyak, data-data di situ sudah banyak. Misalnya, data orang diabetes, data orang apa namanya. Berarti itu penyerahan sedikit. Jadi, gitu ya. Banyak di Kagel itu. Itu pastikan, nah, itu setelah kita punya mimpi. Kan kita sudah punya mimpi ya, Mas, ya. Punya mimpi bahwa saya itu akan meneliti di bidang tertentu. Ya, itu dalam hal ini di bidang kesehatan kan gitu kan. Di bidang kesehatan. Itu apalagi nanti itu penyakit dan sebagainya. Itu, itu kalau kepingin tahu karakteristiknya itu, dia di Google. Saya, banyak mahasiswa-mahasiswa saya itu yang penelitiannya itu bagus sebenarnya untuk didanai. Namun, karena mungkin karena kurangnya penyampaian, idenya bagus. Mungkin karena kurangnya penulisan ya, yang tidak memiliki aturan, atau kurang bisa menyampaikan dalam tulisan. Itu kan memang itu art ya. Itu seni. Seni orang menyampaikan gitu. Tapi kalau ide itu sudah ada kan. Karena saya sudah punya mimpi, kan gitu. Saya punya mimpi mau meneliti di bidang kesehatan. Oh, saya sudah baca, baca buku, baca-baca, baca jurnal, kemudian itu. Kemudian cari data. Kalau kita mau hanya mengolah data, mengolah data yang ada di Google itu, itu enggak susah. Enggak susah. Cuman takutnya sudah pernah diteliti orang lain. Kan gitu kan. Itu gimana caranya kita meneliti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Karena kalau kita hanya metode, bisa jadi. Jadi kita tambahin data itu. Tambahin data itu. Misalnya, kemarin saya sempat mau meneliti. Ini di penelitian saya, saya terus terang kalau didikti itu, kadang-kadang terlewati karena tidak melihat di web ya. Terlewati watas waktunya, decline-nya gitu. Kemudian saya ajukan ke universitas. Lumayan kalau kami itu 25 juta kalau dokter. Lumayan lah kalau cuma mengolah data. Itu untuk embryo. Kemudian biasanya saya gitu. Ini misalnya tumor otak. Tumor otak ya. Tumor otak itu dikagel itu banyak itu. Ada berapa ribu data itu. Kemudian, kan sudah tahu karakteristiknya itu. Apa yang dimaui. Saya tambahin. Kami punya buat sistem. Buat sistem, misalnya kalau data baru, karena kita kan punya buat sistem. Sistem mengklasifikasi yang tumor otak yang parah seperti apa, yang tidak parah seperti apa, yang sedang seperti apa, yang normal seperti apa. Kan begitu. Kemudian kita cari data lagi. Dari data yang tidak ada dikagel. Jadi, misalnya kita cari partner dokter, minta data dari dokter. Tapi yang jelas, hubungan kita dengan dokter itu kan, kadang-kadang kan susah mencari itu. Tapi kalau sekarang enggak kok. Itu mencari data pasien yang tidak ada dikagel. Kemudian kalau ada data baru, masuk mana? Apa masuk kluster ini, masuk kluster ini, masuk kluster. Jadi, pastikan itu memang tidak pernah diteliti. Kalau data kita, insya Allah tidak akan sama. Data kita sendiri. Saya juga pernah itu sampai mengambil di Madura, data orang diabet itu. Saya ambil kebetulan yang PK, dokter, spesialis PK, patologi klinik itu ponaan saya. Dokter Fatim kalau. Fatim ya, enggak kenal ya. Itu di Madura, saya ambil itu. Data pasien-pasien diabet itu, HBA satunya. Kemudian, malah sama saya, nanti saya yang bayar. Karena saya punya dana, nanti saya bayar tolong dong diteskan juga kondisi jantungnya. Apakah ini termasuk nanti ke makro atau mikrofaskuler. Itu nanti sistem yang akan, karena saya dari informatika ya, dari teknik elektro itu buat software. Oh, nanti sistemnya misalnya ada data baru yang dari Madura itu masuk ke mana? Makro atau mikrofaskuler itu. Gitu, Mas. Jadi, pastikan beda dengan yang lain. Kalau ngambil data sendiri, sepertinya beda. Insya Allah akan beda. Akan beda. Intinya datanya, Bu. Ya, itu saya datanya beda. Kalau kami gini, Bu. Jadi, anggapan kami begini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sah dan Bu Lelis tadi di awal kita workshop. Yang dalam pikiran kami itu, penelitian supaya diterima, supaya mudah diterima adalah membuat alat, Bu. Yang dalam pikiran kami. Nah, sementara teman-teman dari kesehatan, kalau di Ngetus kami itu jurusan keperawatan, Bu. Itu mereka rata-rata penelitiannya tentang jasa, Bu. Tentang jasa tidak berupa alat, Bu. Kira-kira. Nah, kira-kira bagaimana, Bu? Supaya yang jasa ini menjadi powerful, Bu, ya? Kira-kira. Misalnya jasanya gimana, Mas? Misalnya? Misalkan jasa, misalkan kayak, mungkin kayak stunting, gitu, kayak penyuluhan, kayak metode penjaga stunting, dan sebagainya, Bu, gitu. Jadi ke jasa, begitu. Nah, itu kira-kira bagaimana, Bu? Supaya proposal dari bidang jasa ini tidak berupa alat, itu bisa powerful, begitu. Oh, berarti apa ya? Apa pakai kosioner, kan? Iya, semacam. Nah, itu bermain di kosioner. Kayaknya, saya kan punya anak psikologi, kayaknya pengujian di instrumen kosionernya itu, yang mempengaruhi sepertinya itu. Kalau datanya itu beda, Insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Kalau datanya, data-data memang data asli, ya? Data asli. Nah, kalau mahasiswa kan biasanya data-data dari internet-internet itu. Tapi kalau data-data-data, ini selalu diterima. Mungkin cara penulisannya itu yang kurang menarik. Sebenarnya, cara menulis proposal itu hanya ada tiga, ya? Ada tiga. Tiga kata, setelah saya lihat itu kata. Yang pertama, ya. Yang pertama itu, ada dua kata. Ada dua kata, bukan tiga. Yang pertama, gini. Kita katakan apa yang akan diterima. Misalnya, A adalah bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla, gitu kan? Mengapa membuat A? Mengapa? Mengapa membuat A, kan, gitu kan? Mengapa membuat A? Itu berdasarkan jurnal yang kami baca. Ada jurnal penyelitian yang mengatakan, gitu kan? Ada penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa A ini adalah begini, 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 kan? Penelitian B, ada orang lain yang meneliti juga A, begini, 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 begini. Penelitian lain yang juga meneliti A, begini, begini, begini. Namun demikian Hanya ada kata Namun demikian pada penelitian Yang telah disebutkan di atas Belum mengungkap ini Oleh karena itu Jadi hanya ada dua Namun demikian oleh karena itu Itu aja Jadi gitu, jadi ada penelitian gini Pastikan bahwa itu tidak Penelitian orang lain Kalau saya Berdiskusi dengan anak-anak yang Muda-muda itu Hanya ada dua kata dalam Menulis proposal itu Jadi terutama di abstrak Namun demikian Oleh karena itu Namun demikian oleh karena itu Itu aja Kalau sudah itu tuh pasti Orang-orang kan malas membaca Belum-belumnya Kadang-kadang yang dibaca kan Tumpukan, tapi kalau sudah ada Headline itu Namun demikian Oleh karena itu Namun demikian oleh karena itu Blah-blah-blah Yang intinya itu Apa yang mau dikerjakan Bapak-Ibu sekalian Apa yang mau dikerjakan Blah-blah-blah Mengapa membuat itu Di jurnal itu Oleh karena itu Namun demikian Namun demikian oleh karena itu Insya Allah Ya nanti Ya nanti Kalau memang saya ada Kesempatan Saya mau pulang Nanti insya Allah Saya kontak Pak Johar Yang di WA itu Pak Mas Johar ya Saya Oh Di sini ada Berapa jurusan Kami ada Empat Ada empat Jurusan Elektro Mesin Kapal Sama Keperawatan Itu sebenarnya Mari kita bergabung Dengan Kami Bergabung Kan Paling diinginkan Kan Paling disukai oleh Penyandang dana Itu kalau ada Berkulauan Kolaborasi Begitu Gak apa-apa Nanti datanya seperti apa Mas Nanti kita mungkin Metodenya Ambil Informatika Sepertinya Kalau datanya asli Benar-benar asli Bukan dikagel Dan sebagainya Itu banyak Disukai Sama Pemjandang dana Seperti itu Mungkin ada yang lain Ijin lanjutkan Pertanyaan Oh ya silahkan Silahkan Pak Jau Ini kampus kami ini Masih baru Jadi teman-teman Rasanya juga Masih baru semua Masih kres-kres semua Termasuk juga Penelitiannya Rata-rata masih Penelitian besar semua Begitu kira-kira Nah Apa namanya Kalau dilihat Kalau dilihat Dari kacamata Sebagai reviewer Bu ya Kira-kira Untuk dosen Yang masih baru Ini Yang track recordnya Juga masih Belum banyak Begitu Kira-kira Dari standar reviewer Itu yang Yang bagus Yang powerful Kita bisa Makan di sebelah Mananya Bu Kira-kira Dengan record Dengan record yang Belum 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 Banyak Begitu Tidak apa-apa Tetapi Di latar belakangnya itu Harus banyak Mengacu pada penelitian Terdahulu Bahwa saya Mau meneliti Itu tidak Tidak hanya Asal-asalan Ada penelitian Sebelumnya Begini Begini Sukur-sukur Begini Misalnya Di latar belakang Menurut Penelitian ini Digabung Ada tiga penelitian Digabung Berarti kan kita Sudah menarik Kesimpulan Satu Yang di Satu Dua Tiga Penelitian berikutnya Ada ini Jadi Banyak yang dibaca Sudah Padahal kan Hanya tiga tema Misalnya Tiga metode Tetapi Misalnya Laylis Jauhari Terus Pak Syarifuddin Itu meneliti Yang sama Dengan metode Sama Tetapi Algoritme berbeda Kan sudah tiga Yang dibaca Misalnya Bu Faisatur Kemudian Pak Arief Misalnya ini Dengan metode ini Ini algoritme Ini kan sudah Enam sudah ya Masing-masing Yang diutarakan Itu tiga Tapi Nanti Di daftar pustakanya Satu Dua Tiga Yang di bawahnya itu Empat Lima Enam Seperti itu Intinya Kalau dosen pemula itu Yang Di Apa Yang di Ini Yang sama Eh Yang Yang membaca Berapa Berapa penelitian Berapa jurnal Tentunya banyak-banyak Baca Jadi seakan-akan Kita itu Tidak 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 Sekedar mau meneliti Tidak sekedar Saya sudah banyak buku Banyak-banyak jurnal Yang dibaca Atau Penelitian lain Yang jurnal dibaca Namun Belum mengungkap ini Saya akan meliti ini Dan ini perlu Ini perlu ini Katakanlah bahwa Disitu Katakan bahwa Itu Benar-benar perlu Benar-benar perlu Misalnya Saya dulu Pernah Apa Pernah Meneliti Mau meneliti Di Di mana Di situ Kayaknya sudah Dilaksanakan Banyak Waktu saya ini Kan Punya Punya Yang Bekerja sama Dengan Pak BKLN Itu Air laut Itu mas Air laut Dari 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 Mana Dari Laut Camplong Ini saya Kebetulan Background saya Camplong Itu Camplong itu Mau Disterilkan Atau gimana Tapi Bekerja sama Dengan teknik mesin Seperti itu Jadi Urgen Dikerjakan Katanya Di Madura Itu Waktu itu Airnya itu Susah Susah ya Jadi sampai ke desa-desa Saya diperlihatkan Ada diperlihatkan Diperlihatkan Apa Diperlihatkan Sampai Di Di daerahnya Samean Danya Pak Johari Yang Ke atas Sebelum Robotal itu Apa Kemuning ya Rendung Ya itu Sampai Sampai Ngangsu-ngangsu Air di situ Sehingga Mau Di Apa Mau Disterilkan Dari Ini Kemudian Di Sempat Study Kelayakannya Sempat Sempat Di Danai Begitu Intinya Urgen Dikerjakan Terus Kemudian Banyak Sudah Banyak Membaca Seperti itu Tidak apa-apa Misalnya Yang Tadi Seperti saya Air Ya Air Tidak apa-apa Kalau dosen Pemula Misalnya Kandungan Air Aja Di situ Kandungan Airannya Saja Misalnya Jadi Gini Saya Punya Penelitian Besar Besok Tapi Saya Butuh Ini 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 Tapi Kan Roadmap Jelas Saya Mau Didanai Sampai Di Sini Ya Ya Tidak 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 Tapi Saya Punya Konstribusi Di Awal-Awan Ini Terima kasih Bu Lelis Ya Baik Terima kasih Pak Jau Kemudian Ini Jadi Tadi Di Zoom Yang Sudah Mengangkat Tangan Silahkan Pak A Untuk Mengaktifkan Video Dan Meng Unmute Oke Terima kasih Bu Ica Assalamualaikum Bu Lelis Ya Menggol Pak Perkenalkan Bu Saya AA Dari Teknik Listrik Industri Kebetulan Tahun Ini Saya Dapat Pendanaan Penelitian Dasar Lalu Kemudian Saya Salah Apa Namanya Salah Memasukkan Luaran 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 Saya Itu Setelah Saya Melihat Paparan Dari Luaran PDP Cukup Jurnal Nasional Sementara Saya Menulis Itu Internasional Apakah Nanti Dampaknya Ketika Misalkan Saya Storkan Laporan Mengenai Jurnal Nasional Sementara Yang saya Tulis Di luaran Itu Targetnya Adalah Internasional Itu Yang pertama Yang Kedua Saya Mohon Share Dari Bula Elis Pengalamannya Kira-kira Tips And Trick Dosen Sudah Mengajukan Proposal Terus Neliti Juga Yang Menurut Saya Agak Rumit Merepotkan Sedikit Merepotkan Adalah Pelaporan Itu Pengalaman Gimana Tentang Merusi Laporan Laporan Bahasa Kasar Saya Mungkin Nota Nota Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Ini Penelitian Dasar Ya PDP Penelitian Pemula Oh Pemula Oke Ya Nggak apa-apa Nanti Kalau yang Internasional Nasional Yang penting Syarat Terpenuhi Syukur-syukur Gini Kalau saya Dulu Pernah Pengalaman Saya Kan itu Saya Penelitian Apa ya Dulu Kayaknya Penelitian Dasar Tapi Bukan Yang Pemula Yang PUPT PUPT Punyanya Universitas Sendiri Yang Desentralisasi Itu PUPT Lumayan Besar Dananya Itu Saya Itu Kan Targetnya Memang Apa Namanya Sesuai Dengan Target Tetapi Saya Punya Lebih Itu Didanai Mas 20 Juta Mas Ditambahi Sama Dikti Oh Gitu Ya Kalau Melampui Melampui Tapi Nggak Tahu Sekarang Saya Yang Sekarang Panduan 13 Itu Nggak Begitu Baca Karena Dadaan Terus Banyak Pekerjaan Mohon maaf Sempat tertunda Juga Ini Karena Karena Kemarin Ada Apa Ada Ini Ujian Asesor Itu Asesor Ban PT Sehingga Seharusnya Saya Tanggal 7 Ya Tanggal 7 Itu Jadi Saya Nggak Sempat Baca Itu Kalau Yang Dulu Panduan 12 Itu Kalau Melampui Batas Itu Diajukan Saya Kan Hanya Jurnal Yang Anonya Itu Apa Luarannya Kan Cukup Itu Ternyata Ada TTG Teknologi Tepat Guna Itu Didanai 20 Juta Dapat 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 Lagi Kalau Bisa Melampaui Saja Jangan Menyesal Ya Itu Kan Melampaui Saya Kan Berupaya Ngepload Harus Berupaya Saya Khawatir Sampai Deadline Terus Kemudian Saya Mampu Dimensional Misalkan Begitu Besok Kan Pak Zulfatman Akan Trik-trik Mendapatkan Jurnal Itu Ya Besok Siapa Tahu Jangan Menyesal Karena Sudah Ini Maksudnya Pak Mau ganti Ke jurnal Nasional Gitu Ya Gak Gak Gap 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 Ini Ini Ada Pertanyaan Mbak Faizatur Mohon Tanya Bu Lelis Ini Apakah Ada perbedaan G Bu Submit Jurnal Kisatu Atau Kidua Dalam Dan Luar Negeri Mungkin Dari Profesinya Atau Dari Lamanya Jurnal Terbit Pengalaman Jendengan Bu Jadi Saya Mohon Maaf Saya Tidak Pernah Diterima Di Kidua Dan Kidua Saya Kidiga Tapi Jurnal Saya Yang Kemarin Saya Submit Di Kidiga Itu Sekarang Naik Kidua Jadi Kalau Kisatu Itu Pengalaman Tetangga Saya Sebelah Tetangga Tidur Pak Irvan Itu Kemarin Pengalaman Kidua Pak Arief Itu Yang Kalau Konten Kayaknya Hampir Sama Cuma Di Editornya Editornya Susah Sekali Editornya Itu Harus Sekian Harus Sekian Apa Harus Sekian Apa Namanya Apa Kalau Gambar Gambar Itu Harus Sekian Terliti Sekali Dan Agak Lama Itu Kidua Kidua Itu Kalau Konten Sepertinya Sama Semuanya Sama Jadi Ditekankan Ada Yang Editornya Ada Kedalaman Ada Yang Ini Apa Daftar Pustaka Daftar Pustaka Kalau Kidua Kan Dua 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 Itu Itu Kalau Intinya Sama Sebenarnya Menulis Kisah Kidua Ketiga Ketelatenan Tapi Kalau Kontennya Sebenarnya Sudah Masuk Sepertinya Begitu Sepertinya Yang ditanyakan Oleh Pak Arief Itu Bagaimana Terkait Lamanya Prosesnya Jurnal Terbit Seperti Itu Untuk Yang Ketiga Tadi Mungkin Bisa Bu Lelis Memberikan Seri-serinya Untuk Yang ketiga Tadi Bagaimana Seperti Itu Kalau Saya Ketiga Itu Tergantung Kalau Mohon maaf Kalau Jurnal Telekom Mika Yang Bayar Itu Cepat Yang Bayar Yang Bayar Itu Cepat Antara Berapa 6 Bulan Tapi Kalau Yang Tidak Bayar Yang ITB Itu Tidak Bayar Itu Tapi Ketiga Tidak Bayar Itu Setahun Saya Nunggu Setahun Gitu Apalagi Kedua Kalau Suami saya Kedua Itu Setahun Tapi Bayar Jadi Kalau Poheri Kemarin Tidak Mau Jurnal Yang Bayar Tidak Mau Jadi Harus Kalau Telkom Mika Itu Cepat Ketiga Itu Asalkan Bayar Terus Kita Mematuhi Review Saran Review Ini Diubah Diubah Lagi Cepat 3 3 Sampai 6 Bulan Kalau Ketiga Di Telkom Teknik Tapi Kalau Di ITB Meskipun Ketiga Waktu itu Setahun Saya 8 Bulan 8 Bulan Revisi Saya Revisinya 4 Kali Saya Sempat Begini Di Revisinya Sempat Ada Ada Kata Kata Begini Di Punya Saya Itu Begini Anda Itu Mau Membuat Membuat Paper Dengan Metode Interpolasi Anda Itu Anunya Apa Yang terakhir Ini Apa Minus Errornya Itu Punya Saya Itu 0,09 Persen Punya Saya Itu Terus Dia Menunjukkan Jurnal Jurnal Yang Lain Dengan Metode Yang Sama Itu 0,02 Lebih 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 Kecil Saya Baca Lagi Ternyata Disitu Itu Yang 0,02 Itu Yang Minus Errornya 0,2 Itu Untuk Apa Anda Menggunakan Metode Ini Soal Metode Kalau Yang Ketiga Kemudian Dibilang Yang Gini Anda Ini Lebih Bagus Kenapa Pakai Metode Metode Ternyata Setelah Saya Baca Datanya Cuma 15 Yang 0,02 Punya Saya 60 Saya Jawab Kalau Data Saya Itu 17 Hanya Hanya 30 Saya 100% Karena Outliner Outliner Yang Ada Outliner Saya Abaikan Outliner Outliner Itu Saya Abaikan Itu Bisa 100% Tapi Saya Outliner Outliner Yang Membuat Saya 0,09% Itu Karena Outliner Saya Kalau Ini 15 Saya Yakin Oke Langsung Itu Persoalan Data Jadi Di Komentarnya Review Itu Sebenarnya Benar Benar Jangan Putas Asa Ternyata Mesti Cuma 15 Kalau Cuma 15 Saya 60 Outliner Saya Jadi 30 Saja Sudah 100% Saya Outliner Outliner Yang Itu Saya Masukkan Seperti Itu Itu Nunggunya Harus Setelah Jadi Gini Aja Baca Jurnalnya Ternyata Kalau Di UMM Itu Datanya Mahasiswa Perniletian Mahasiswa Sikripsinya Mahasiswa Itu Sudah Luar Biasa Bagusnya Cuma Cuma Mereka Itu Tidak Bisa Mengolah Saya Biasanya Kalau Kami Teman-teman Itu Datanya Dari Mahasiswa Saja Kami Yang Apa Datanya Dari Mahasiswa Saja Kami Kami Misalnya Seperti Saya Tadi Katakan Misalnya Mahasiswa Itu Menggunakan Misalnya Di Data Sain Menggunakan Mission Learning Saya Ubah ke Deep Learning Itu Sudah Satu jurnal Data yang Sama Seperti Itu Mungkin Bisa Membantu Mas Arief Terima 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 Kasih Banyak Bu Lelis Atas Sharing Sedikit Menambahkan Boleh Buk Misalkan Seperti yang Jenangan Sampaikan Tadi Untuk Ketiga Kita Butuh Satu Tahun Kemudian Kita Melakukan Penelitian Misalkan Kemudian Kurun Penelitian Itu Didanai Dalam Kurun Waktu Satu Tahun Jurnalnya Otomatis Satu Tahun Setelah Misalkan Penelitian Kita Selesainya September Atau Oktober Baru Selesai Kita Baru Bisa Ngajukan Terus Kita Nunggu Satu Tahun Lagi Itu Gimana Terkait Dengan Output Atau Luaran Dari Penelitian Yang Didanai Kalau Saya Tahun Kedua Karena Terus Terang Tahun Kedua Yang PPD Saya Setelah Itu Karena Memang Lama Aseptif Saja Sudah Bagus Ada Ano Dari Review Tidak Dipermasalahkan Oleh Aseptif Jadi Kita Punya Exem Sebenarnya Yang Di Exem Dan Luarannya Nanti Seperti Apa Dan Dilihat Juga Mau Disubbed Dimana Kalau Di ITB Berarti Kita Sudah Percaya Diri Insya Allah Misalnya Tahun Tiga Tahun Tahun Ketiga Didanai Tapi Kalau Subbed Ke Jurnal Jurnal Yang Tidak Itu Dipertanyakan Oleh Review Oh Ini Ini Main Main Tapi Kalau Jurnal Jurnal Konsisten ITB Itu Konsisten Itu Kenapa Kok ITB Itu Jurnal ITB Tapi Kalau Jurnal Jurnal Yang Lain Karena Banyaknya Permintaan Banyaknya Permintaan Kan Bisa Misalnya Setahun Dua Kali Jadi Setahun Tiga Kali Itu Tidak Konsisten Itu Seperti Kemarin Telekom Nika Sempat Turun Kedua Turun Kedua Ini Saya Jadi Korban Yang Punya Saya Itu Karena Saya Kepingin Kedua Saya Submit Ke Telekom Nika Setelah Punya Saya Keluar Eh Ketiga Karena Tidak Konsisten Itu Biasanya Dikti Sudah Lihat Oh Ini Disubmit Ini Orang Yang Konsisten Jadi Ketep Komika Pernah Terbit Satu Tahun Tiga Sampai Empat Kali Akhirnya Diperingatikan Turun Alhamdulillah Sekarang Sudah Bagus Lagi Karena Permintaan Itu Jadi Pokoknya Kalau Dikti Itu Kalau Ada Ada Niatan Saja Niatan Niatan Saja Niatan Yang Mau Bagus Kalau Kita Sudah Submit Ke ITB Kita Sudah Balik Di Review Teman Tanya Teman Pede Banget Sudah Ada 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 Tidak Masalah Jadi Misalkan Kita Masih Submit Jurnal Di Tangga Di Tahun Di Bulan September Kemudian Baru Diterimanya Baru Dibaca oleh Review Seperti Apa Masih Tahun Depan Boleh Ketika Aset Karena Yang takutnya Dari kami Adalah Kami takut Mengembalikan Dana Seperti Kami kan Sudah Melakukan Penelitian Ya Kebetulan Suami saya Kemarin Itu Jaga juga Gitu Jadi Di Belio Itu kan Tahun ketiga Tahun ketiga Enggak di Publish Publish Tetapi Sudah Aseptate Baru Baru keluar Tadi Padahal Baru keluar Kemarin Dua hari Yang lalu Atau Berapa Padahal Penelitiannya Sudah 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 Selesai Kalau Urusan Mengembalikan Tapi Urus Mungkin Kalau tahun Kedua Didanai Itu Yang Dipertimbangan Tapi Rata-rata Enggak Didanai Asalkan Submit Saja Asalkan Tapi Dilihat Submitnya Kemana Misalnya Submit Jurnal Yang Tidak Tidak Begitu Ini Mungkin Tidak Didanai Mungkin Ada lagi Pak Arief Sudah Cukup Terima kasih Banyak Bulailis Atas sharingnya Terima kasih Bu Ica Baik Terima kasih Kemudian Ada lagi Pertanyaan Saya mau Bertanya Bu Ica Baik Silahkan Bu Anis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bu Lailis Perkenalkan Saya Bu Anis Ini Saya dari Dosen Jurusan Kesehatan Bu Lailis Ini Sharing Sedikit Bu Lailis Selama Saya Bergabung Di Poltera Ini Jurusan Satu-satunya Yang ada Di Poltera Bu Lailis Ini Cerita Sedikit Tentang Pengajuan Proposal Penelitian Di Jurusan Kesehatan Bu Lailis Jadi kita Teman-teman Sebenarnya Agak Kesusahan Untuk Mengajukan Proposal Kesusahannya Disitu Adalah Kita Masih Belum Paham Apa Untuk Mengajukan Proposal Karena Ide-idenya Kita Hanya Sebatas Penelitian Secara Sosial Masih Belum Penelitian Eksperimental Karena Mungkin Terkendala Tempat Bu Lailis Jadi Kalau Seandainya Kita Mengajukan Penelitian Secara Eksperimental Berarti Harus Ke Surabaya Contoh Kalau Seandainya Mau Meliti Tentang Apa Namanya Ovarium Dari Tikus Nanti Kita Lihat Kesuburan Dari Ovarium Tikus Dengan Hormon Apa Itu Harus Kerjasamanya Biasanya Kalau Di Kita Di Umer Jadi Selama Pandemi Itu Emang Agak Susah Yang Mau Kesana Akhirnya Teman-teman Di Jurusan Kesehatan Sudah Kita Meliti Tentang Sosial Saja Yang Tadi Pak Johari Juga Menyampaikan Bahwa Kalau Di Jurusan Kesehatan Itu Jasa Jadi Mau Tak Mau Harus Pakai Kuesioner Karena Tidak Ada Perlakuan Di Situ Seandainya Ada Perlakuan Pastikan Ada Etik Kalau Enggak Situ Ada Etik Harus Itu Mau Tidak Mau Harus Itu Sedangkan Di Kita Untuk Ujian Etik Penelitian Itu Untuk Di Poltera Mesti Belum Ada Jadi Harus Mau Tidak Mau Kalau Ujian Kode Etik Itu Kita Harus Mau Tidak Mau Di Surabaya Itu Terutama Akhirnya Kita Sepakan Di Jurusan Kesehatan Sudah Kita Ngambil Yang Sosial Saja Yang Tidak Ada Perlakuan Yang Mau Harus Pakai Questioner Dengan Respondennya Bersedia Menjadi Partisipan Untuk Penelitian Kita Nah Jadi Bu Lailis Gini Nah Kalau Mau Di Kombens Dengan Teknik Itu Jujur Kita Masih Belum Ada Ide Jadi Mungkin Bu Lailis Sharing Untuk Julusan Keperawatan Ini Lebih Apa Ya Untuk Keteknik Itu Lebih Mudahnya Penelitian Tentang Bagaimana Nah Itu Yang Pertama Bu Lailis Yang Kedua Bu Lailis Untuk Bab Satu Tadi Kan Bab Satu Yang Bu Lailis Sampaikan Bahwa Harus Mengapa Membuat Objek Ini Mengapa Yang Kedua Nanti Data-datanya Diambil Semua Penelitian Terlebih Terdahulu Di 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 Terus Akhir Dari Bab Bab Satu Itu Kan Nanti Namun Demetian Oleh Karena Itu Apakah Di Bab Satu Itu Juga Harus Kita Cantungkan Ini Manfaatnya Kalau Nggak Dilakukan Ini Nanti Ruginya Seperti Ini Apakah Seperti Itu Kalau Di Kesehatan Biasanya Harus Harus Diflorkan Kenapa Kok Neliti Ini Apa Manfaatnya Buat Buat Orang Buat Masyarakat Apakah Itu Juga Menjadi Apa Poin-poin Penting Dalam Mendapatkan Dana Penelitian Terima kasih Bu Terima kasih Bu Anies Silahkan Bu Yang pertama Itu Yang tadi Yang penelitian Yang Sekarang Begini Penelitian Itu Maunya Apa Hasilnya Hasilnya Ditargetkan Apa Misalnya Hasilnya Ditargetkan Untuk Mencari Korelasi Kebanyakan Begini Kalau Di Korelasi Ini Sama Ini Ini Nggak Apa Mungkin Selama Ini Penelitian Penelitian Itu Menggunakan Menggunakan Apa Menggunakan Statistik Mungkin Ngajak Orang Teknik Itu Ngajak Orang Teknik Terutama Intervatika Mungkin Ada Sekarang Itu Di Software K Di Koding Tidak Menggunakan Ini Banyak Misalnya Kalau Kalaistrisasi Maksudnya Di Cluster Kalau Korelasi Itu Misalnya Menggunakan Metode Highest Bias Metode KNN Banyak Itu Jadi Kalau Kami Justru Kami Tidak Punya Data Yang Seperti Itu Susah Data Yang Sebenarnya Kalau Ada Data Mudah Sekali Ada Kalau Seperti Tadi Apa Namanya Korelasi Dengan Metode Nice Bias Kalau Datanya Lebih Dari Seribu Nanti Bisa Menggunakan Mesen Learning Menggunakan Deep Learning Itu Sudah Sudah Berbeda Kan Datanya Berbeda Insyaallah Pemagiasinya Berbeda Misalnya Nanti Dari Pola Karakter Misalnya Itu Orang Madura Misalnya Berbeda Kan Beda Mesti Beda Kalau saya Beda Data Berbeda Akan Beda Hasilnya Begitu Meskipun Metodenya Sama Seperti Itu Yang Pertanyaan Yang Pertama Yang Kedua Terkait Apa Lupa Terkait Latar Belakang Oh Latar Belakang Begini Kalau Di Teknik Misalnya Urgennya Dimana Nanti Urgen Buktinya Urgen Itu harus Dijelaskan Juga Misalnya Kata Saya Yang Urgen Tapi Buktinya Mana Urgen Bisa Urgennya Itu Bisa Bilangnya Itu Bisa Dari Penelitian Orang Lain Bisa Setadi Kasus Seperti Saya Tadi Katakan Waktu Covid Kan Urgen Itu Digunakan Untuk Portable Portable Kan Urgen Karena Di Kasus Itu Ada Tadi Kasus Bahwa Ini Dan Kemudian Buktinya Biasanya Minta Bukti Buktinya Mana Saya Punya Kerjasama Dengan Rumah Sakit Ini Ini Ada Ini Tapi Kalau Bilang Urgen Katanya Kita Manfaatnya Hanya Katanya Kita Itu Harus Ada Nanti Katanya Kita Saja Yang Urgen Katanya Kita Saja Yang Punya Manfaat Yang Kesehatan Manfaatnya Mesti Sudah Punya Saya Kemarin Juga Sempatkan Analiti Yang Ini Yang Kesehatan Yang Di Diabet Itu Awalnya Sebelum Saya Dapat Hibah Disertasi Itu Saya Dapat PHB Dan Dasar Dasar PHB Saya Katakan Bahwa Disitu Itu Urgen Itu Katanya Siapa Anda Tukuan Dokter Kok Bilang Urgen Sehingga Yang Mengatakan Urgen Itu Perkemi Perkemi Persatuan Penyakit Dalam Penyakit Dalam Nasional Perkemi Menurut Perkemi Halaman Ini Ini Jangan Cantukan Gini Namanya Karya Ilmiah Itu Harus Ada Alasan Ilmiah Harus Ada Alasan Ilmiah Saya Tidak Tau Misalnya Kalau Kesehatan Katanya Disini Bermanfaat Katanya Siapa Nanti Hanya Katanya Yang Menulis Saya Bukan Dokter Mengatakan Bahwa Ini Katanya Perkemi Mengatakan Begini Saya Perlu Meneliti Ini Kalau Neliti Ini Dengan Metode Yang Sudah Ada Sebelumnya Ini Lama Dengan Metode Saya Itu Saya Hanya Butuh Waktu Misalnya 15 Menit Misalnya Seperti Itu Mbak Paham Ya Bisa Di Gitu Ya Paham Paham Bula Ini Manfaat Harus Ada Data Yang Mengatakan Manfaat Jadi Intinya Tetap Harus Ada Studi Jurnal Sebelumnya Jadi Ada Data Valit Yang Mendukung Seperti itu Sehingga Tahu Nanti Manfaatnya Seperti apa Dan Terpercaya Baik Ada Ada Lagi Bu Anis Sudah Bu Ica Terima Kasih Bu Lelis Baik Terima Kasih Bu Anis Kemudian Silahkan Bapak Ibu Jika Tidak Ada Saya Ingin Bertanya Bu Lelis Ini Terkait Tadi Kan Ada Ide Jadi Sebenarnya Yang pertama Kali Muncul Apakah Kita Harus Mencari Ide Kemudian Baru Dituakan Ke Proposal Dimana Mencari Ide Susah Sangat Susah Atau Apakah Kita Mencari Masalah Terlebih Dahulu Sehingga Nanti Otomatis Ide Itu Akan Keluar Seperti Itu Kalau Saya Dua-duanya Jadi Saya Punya Ide Tidak Punya Permasalahan Punya Permasalahan Tidak Punya Ide Kayaknya Kalau Punya Permasalahan Mesti Punya Ide Ya Kan Ya Seperti Mencari Permasalahan Terlebih Masalah Apa Permasalahan Sekirah Ini Kadang-kadang Kan Gini Yang Bingung Itu Tidak Punya Permasalahan Kalau Tidak Permasalahan Minimal Punya Mimpi Minimal Punya Mimpi Karena Mungkin Misalnya Biasanya Anak-anak Muda Ini Karena Anak-anak Muda Kan Semuanya Dicepat Sama Orang tua Ya Mbak Ya Gak Seperti Zaman Saya Analoginya Kesana Semuanya Dicepat Sehingga Kayaknya Ini Muda Ini Tapi Kalau Kita Dulu Kan Harus Berkerja Pelas Harus Gini Harus Gini Sehingga Sehingga Permasalahan Banyak Sekali Kan Gitu Kan Tapi Kalau Anak Sekarang Kayaknya Misalnya Tidak Punya Permasalahan Ya Kan Punya Mimpi Saya Saya Selalu Mengatakan Itu Sama Yang Muda Muda Kayaknya Yang Muda Muda Ini Sudah Nyepak Jadi Dosen Sudah Bawa Mobil Sudah Punya Rumah Di Sama Rumah Kalau Kita Dulu Sudah Gini Sekolah Sudah Begini Mungkin Sekarang Misalnya Di UMM Ini Kan Semuanya Sudah Ada Fasilitas Sudah Ada Sehingga Kayaknya Ada Di Zona Aman Zona Aman Tapi Kan Kalian Punya Mimpi Masa Tidur Tidur Lagi Tidur Lagi Aja Supaya Punya Mimpi Tapi Tidurnya Jangan Keterusan Jadi Jadi Permasalahan Kadang-kadang Kita Memang Tidak Punya Mimpi Mimpi Kita Apa Marilah Mimpi Kita Wujudkan Dengan Mencari Bacaan Jurnal Begitu Gitu Mbak Ya Bu Kemudian Kalau ini Bisa Sering-sering Juga Di UMM Tadi Kira-kira Menggalinya Ini lewat Kegiatan-kegiatan Akademik Atau Mungkin Ada Kegiatan UMM Langsung Untuk Meningkatkan Produktivitas Risetnya Seperti itu Atau Ada Seperti itu Bu Sama Ya Kita itu Harus Dipaksakan Zaman Paksaan Dipaksa Kalau di UMM Dipaksa Ada Dana Penelitian Setiap Tahun Itu Kinerja Dosen Wajib Satu Tahun Sekali Itu Dipaksakan Luarannya Itu Dipaksa Minimal Proceding Nasional Dipaksa Kalau Enggak Gitu Tenang Ada Aturan Ada Aturan UMM Sendiri Ada Dana Ada Dana Riset Itu Satu Tahun Sekali Yang Gak Banyak Cuman Wajib Itu Namanya Kinerja Kalau Di UMM Begitu Sehingga Kami Mempunyai Forum Diskusi Forum Diskusi Itu Kalau Di Kami Saya Elektro Ada Tiga Bidang Keilmuan Yang Pertama Elektronika Ada Telematika Ada Power Biasanya Yang Power Gabung Sendiri Dengan Yang Power Ini Nanti Kami Yang Yang Sudah Sudah Berumur Ini Kadang Kadang Ini Tidak Banter Seperti Bapak Ibu Sekalian Yang Disini Misalnya Di IT-nya Beliau Yang Nyari Jurnal Nyari Ini Kami Membantu Mekanismenya Membantu Tapi Semuanya Itu Memang Yang Banter Kalau Menurut Saya Yang Banter Anak Muda Anak Muda Itu Banter Sekali Kalau Kami Yang Tua 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 Saya Karena Nge-upload Aja Ada Karena Saya Mungkin Dari Elektro Jadi Nge-upload Ada Teman-teman Yang Dari FKIP Dari Pertanian Nge-upload Minta Tolong Tapi Kalau Anak Muda Langsung Kalau Ide Itu Mungkin Anak Muda Susah Karena Itu Semuanya Nyepak Ada Zona Aman Sehingga Oleh Universitas Dipaksa Ada Penelitian Dan Pengabdian Itu Penelitian Satu Kali Pengabdian Satu Kali Untuk Mengisi Kinerja Itu Kalau Di AMM Begitu Baik Jadi Semoga Nanti Potera Juga Memberikan Dana Yang Banyak Sehingga Semua Peneliti Dipaksa Untuk Membuat Riset Kemudian Mempublikasikan Di Jurnal Yang Bereputasi Sekarang BKD Sekarang BKD Saya Kemarin Ikut Pelatihan BKD Dan Ujian Asesor Itu Sekarang AA Ahli Ahli Asisan Ahli Asisan Ahli Diwajibkan Juga Karya Ilmiah Kalau Karya Ilmiah Tanpa Penelitian Itu Gimana Kalau Yang Tidak Meneliti Biasanya Penelitian Mahasiswa Biasanya Begitu Penelitian Mahasiswa Kemudian Ditambai Tapi Kalau Saya Mulai Dulu Misalnya Mahasiswa Yang Tidak Punya Ide Saya Kasih Ide Saya Kerjakan Tiga Variable Misalnya Dua Variable Dia yang Nulis Satu Variable Saya Begitu Begitu Kalau Saya Karena Saya Kemarin Sempat Ada Dana Itu Mahasiswa Termasuk Pak Maulidi Itu Dana Dari Lab Mari Mari Kita Kerjakan Ada Lagi Saya Ada Lagi Bu Ini kan Bu Lelis Sebagai Reviewer Di tahun 2018 Sampai Tahun 2020 Ini Saya Tanya Terkait Konten Dan Keterbaruan Referensi Ini Kira-kira Bagaimana Agar Bisa Terus Terupdate Dengan Inovasi Inovasi Sehingga Tulisan-tulisan Terbaru Itu Bisa Diterima Kemudian Tulisan-tulisan Baru Itu Yang Kita Tekuni Bisa Ada Inovasi Inovasi Dan Memang Selalu Up to date Seperti itu Apakah Ada Gimana Cara Mengupdate Seperti itu Jadi Gini Mbak Kalau Yang Baru-baru Itu kan Mesti Metodologinya Baru Metodologinya Baru Tapi Kalau Lama-lama Salah-salah Sudah Dikerjakan Misalnya Saya Mengacu Pada Jurnal Kira-kira 2000 2000-an Padahal Sekarang Bukan 2020-an 2010-an Nanti Salah-salah Di tahun 2019 Sudah ada Yang Sudah ada Yang Meliti Tapi Kalau Kita Mengacu Pada Jurnal Yang Baru Misalnya 2021 Ini 2021 Kayaknya COVID- semua Kalau Saya Baca COVID- semua Kan Enak Seperti itu Tujuan Kita Mengupdate Membaca Jurnal-jurnal Yang Baru-baru Itu Karena Itu Tiga Tahun Terakhir Karena Itu Isu Yang Terjadi Di Situ Terus Metode Lagi Yang Terbaru Metode Metode Lagi Yang Terbaru Begitu Itu Kalau Teknik Saya Nggak Tahu Kalau Tapi Saya Lihat Kedokteran Mohon maaf Saya kan Kemarin Ada Teman Saya Meneliti Meneliti Tentang Tentang Epilepsi Tentang Epilepsi Jadi Dia itu Menggunakan Invivo Invivo Itu yang kultur Mungkin Ada yang Di sini Ada yang Kesehatan Kultur Kan Ada Invivo In vitro In vitro Jadi yang kultur Kalau kultur In vitro Itu Di kultur Susah Sekali Memang Kemudian Datang ke saya Ini harus Diapakan Berapa Datanya Sekian Ratus Oh Bagus Itu Saya Gitu Itu Kalau Di Ilmu Itu Korelasi Apakah Ada hubungan Ternyata Ada hubungan Antara Epilepsi Dengan tulang Dengan Kebadatan Tulang Ternyata Ada Katanya Setelah Saya Oh Gak apa-apa Nanti Saya punya Sekarang Yang lagi Ngetarin Itu Python Tapi Saya Sudah tidak Update Saya biasanya Matlab Tapi Anak-anak Muda Yang Sekarang Itu Saya Bilang Saya Pengen Ini Ini Ternyata Tidak Ada Korelasi Gimana Kita Cari Aja Celahnya Kelas tering Aja Di Kelas tering Aja Bu Ternyata Ada Kolerasi Dari Statif Di Kelas tering Aja Bu Yang 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 Dimanyakin Disuntik Pokoknya Dikasih Tretmen Dikasih Tretmen Sekian dosis Sekian dosis Itu dikelas tering Apa yang terjadi Ternyata Bisa Seperti itu 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 kan Penelitian Kalau korelasi Korelasi Itu kan Jurnalnya Itu sudah Sudah Banyak Sekali Yang korelasi Korelasi Sudah Mari kita Sehingga Menggunakan Ada python Pithon Ya Alhamdulillah Di jurnalnya Diterima Meskipun Tidak Jurnal Internasional Yang H-Indeknya 0.05 Gak apa-apa Kalau di Brawijaya Kemarin Gak apa-apa Tapi Alhamdulillah Diterima Kalau Seandainya Diberi Saya bilang Bu Diteritemen Lagi Bu Coba Cari Cari Data Lagi Yang Tidak Bukan Kepalatan Tulang Atau Gimana Gimana Jadi Dia Menggagalkan Penelitian Sebelumnya Karena Penelitian Sebelumnya Itu Ada Ketergan Dengan Tulang Ternyata Setelah Bisa Jadi Kulturnya Yang Tidak Benar Kurang Salah Bisa Jadi Yang Mengkultur Itu Bisa Jadi Seperti Tapi Sempat Dia 500 Akhirnya Sama Saya Suruh Clustering Yang Dosisnya Segini Perlakuan Seperti Ini Modelnya Seperti Jadi Model Akhirnya Dia Model Seperti Itu Mbak Paham Ya Hubungannya Karena Mengacu pada Jurnal Lama Siapa tahu Aku Tolong cari jurnal Yang baru Ada enggak Yang masih tetap Enggak ada korelasi Antara Tulang Nanti Salah Ada penelitian Yang Kebetulan Dia Sebelum Covid 2019 Yang Kerumah Itu Mungkin 2018 Cari Sudah Pernah Diteritik Bahwa Tulang Itu Tidak Ada Korelasi Saya Beranggitu Ternyata Waktu Gini Di Clustering Metodenya Diubah Jadi Bukan Korelasi Akhirnya Dan lagi Keterbaunnya Itu Dia Menggunakan Kalisiasi Saya Seperti saya Tanya KMN Karnes Nier Niben Dengan Metode Tetangganya Yang Mirip Akhirnya Dia Model Model Akhirnya Dia Menemukan Model Dari Apa Tulang Epilepsi Dengan Tulang Dengan Apa Tretmen Tulang Kalsium Kalsium Dengan Dosis Kian Modelnya Seperti Ini Kalau Kalsium Dengan Modelnya Seperti Ini Eman 500 Data Per Per Perlakuan Padahal Ada Tiga Perlakuan Kan Eman Kalau Dibuang Begitu Saja Gitu Mbak Sebenarnya Saya Berbicara Itu Kaitannya Kaitannya Dengan Mungkin Karena Stade Apa Daftar Pustaka Yang Diacu Udah Lama Seperti Berarti Kita Juga Butuh Namanya Studi Pustaka Di Tahun Sebelumnya Seperti Seperti Tahun Terakhir Kita Harus Menguasai Seperti Itu Bagaimana Metodenya Seperti Itu Baik Mungkin Ada Lagi Yang Ingin Ditanyakan Kepada Bu Lelis Informasi Kepada Bapak Ibu Bahwa Absensi Sudah Kami Share Di Chat Jadi Bagi Bapak Ibu Yang Belum Absen Silahkan Bisa Langsung Di Kolom Chat Untuk Absensi Hari Ini Kemudian Silahkan Apakah Ada Yang Ingin Ditanyakan Kembali Kepada Pemateri Hari Ini Bula Elis Silahkan Bapak Ibu Atau Ini Bula Elis Apakah Bisa Nanti Kita Poltera Seperti Itu Kedepannya Join Research Dengan UMM Seperti Saya Terima Kasih Sekali Saya Kepingin Memang Saya Yang Diperlukan Itu Data Misalnya Ini kan Orang Madura Jadi Misalnya Ada Data Apa Yang Terkait Dengan Benar Benar Orang Madura Biasanya Orang Madura Kan Keras Kenapa Keras Selama Ini Orang Berasumsi Karena Banyak Makan Garam Iya Iya Di Dalam Penelitian Itu Orang Makan Asin Asin Itu Ternyata Ada Korelasi Kesama Mari Kita Teliti Benar Nggak Apakah Memang Cenderung Berdarah Tinggi Karena Ada darah Tinggi Katanya Begitu Nah Itu Kemudian Ini Juga Saya Kemarin Meneliti Yang Diabet Itu Yang Dari Orang Madura Itu Itu Memang Fluktuasinya Juga Karu-karuan Gak Karu-karuan Fluktuasinya Itu Apa Memang Ini Labnya Yang Kurang update Saya Akhirnya Sudah Begitu Tapi Mudah-mudahan Enggak Mudah-mudahan Ini Kalau Saya Mau Neliti Lagi Mudah-mudahan Nanti Saya Ada Kesempatan Mau Saya Lanjutkan Penelitian Saya Tolong Siapa Tahu Yang Ada Di Sini Ada Berapa Orang Ada 36 Orang Mau Jadi Sample Yang Sudah Lama Hidup Di Madura Ada Berapa Tahun Sudah 10 Tahun Mudah-mudahan Mau Dijadikan Sample Jadi Ditusuk Satu Hari Tujuh Kali Tidak Sakit Ini Saya Belikan Glukometer Itu Yang Harganya 9 900 Itu Aminnya Kecil Sekali Tapi Saya Juga Diberikan Itu Nanti Alatnya Dikasih Sama Kita Oh Ya Tak Kasihkan Setelah Selesai Itu Tujuh Kali Kenapa Tujuh Kali Karena Katanya Katanya Apa Namanya Fluktuasi Gula Darah Itu Setelah Makan Dan Sudah Makan Jadi Sebelum Sarapan Kan Makan Kita Tiga Kali Sehari Berarti Ada Enam Kali Sebelum Makan Tapi Harus Orang Yang Makannya Teratur Biasanya Orang Yang Kesawah Sawa Itu Cuman Dua Kali Itu Tapi Tidak Apa Dicoba Selama Tujuh Hari Tiga Hari Karena Harus Ada 21 Pengukuran Supaya Apa Nggak Apa Coba Diberi Perlakuan Juga Atau Dibuat Sample Juga Orang Yang Asalnya Makannya Dua Kali Dicoba Tiga Kali Saya minta Tolong Tiga Hari Kenapa Tiga Hari Umur Sensor Seperti Saya Tadi Katakan Umur Sensor Umur Sensor Kan Tiga Tiga Hari Berarti Kalau Tiga Hari Ada 21 Kali Kenapa Kok Tujuh Kali Karena Orang Makan Tiga Kali Sehari Tiga Kali Sehari Sebelum Tidur Katanya Sebelum Tidur Sebelum Tidur Itu Katanya Gula Darah Itu Berfluktuasi Katanya Penelitian Seperti Ini Itu Kan Saya Ingin Mencari Modelnya Orang Madura Itu Sama Enggak Dengan Aca Tapi Kemarin Saya Sempat Ada Berapa Ada Sepuluh Sepuluh Sample Yang Saya Ambil Di Madura Saya Minta Ke Ada Teman Mungkin Ini Terkenal Mantri Endang Di Jalan Imam Wazali Itu Pasiennya Banyak Sekali Mantri Dulu Keluaran Polte 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 Malang Itu Teman SMA Saya Minta Ke Situ Tolong Yang Ada 10 Itu Fluktuasinya Minta Ampun Itu Ada Kecenderungan Nanti Orang Madura Yang Seperti Itu Pola Hidupnya Lifestyle Itu Seperti Itu Ada Kemungkinan Nanti Ada Kemakul Atau Mikrofaskuler Begitu Komplikasinya Seperti Itu Jadi Saya Berterima Kasih Sekali Saya Tunggu Kerjasamanya Dalam Riset Kolaborasi Antara UMM Dengan Poltera Saya Tunggu Yang saya Perlukan Terutama Yang Kesehatan Kalau Playstrike Nanti Saya Carikan Yang Saya Carikan Di Teman Kita Itu Banyak Ini Pak Irvan Teman Tidur Tetangga Geger Itu Penelitiannya Tentang Energi Baru Terbarukan Jadi Audit Energi Itu Apa Itu Seperti Itu Tapi Menggunakan AI Sekarang Itu Yang Lagi Ngetar AI Artificial Intelligent Coba Itu Mulai Sekarang Dibaca Baca Kalau Bisa Syukur Syukur Bisa Ke Software Itu Python Itu Lagi Karena Itu Objek Oriented Ya Katanya Libra Saya Tidak Pernah Pak Bapak Ibu Katanya Tinggal Klik Kalau Saya Dulu Pakai Matlab Masukkan Dan Lagi Komputernya Berat Untuk Merunning Itu Seperti Itu Syukur Sudah Belajar AI Karena Sekarang Itu Metode Metodologi Menggunakan Artificial Intelligent Baik Itu Di bidang Kedokteran Baik Itu Di bidang Kesehatan Dan Kedokteran Di bidang Sosial Dan Sebagainya Sudah ke AI Artificial Intelligent Sekarang Seperti itu Kalau Penelitiannya Itu Akan Mengarah Kesana Insyaallah Peluang Untuk Diterima Dimana Mana Seperti IOT IOT Itu Hanya Tool Data Nanti Seperti IOT Itu Kesensor Maunya Apa Kita Harus Ada Kolaborasi Elektro Penyandang Penyandang Data Kemudian Software Itu Harus Ada Kolaborasi Saya Kalau saya Yang diperlukan Memang Data Begitu Ada Yang Di Semoga Nanti Ada Beberapa Inovasi Yang Diciptakan Dari Jurusan Kesehatan Dan Juga Jurusan Jurusan Lain Di Kualitas Negeri Madura Baik Bapak Ibu Yang Ada Di Platform YouTube Maupun Yang Ada Di Zoom Apakah Ada Pertanyaan Apakah Masih Ada Pertanyaan Atau Tambahan Atau Mungkin Saran Yang Dapat Disampaikan Dipersilahkan Atau Mungkin Tadi Mungkin Pak Misbah Ada Inovasi Terkait Beberapa Teknologi Yang Akan Diciptakan Yang Akan Bergabung Dengan Kesehatan Mungkin Atau Pak A Tadi Menganmute Apakah Ada Lagi Yang Ingin Disampaikan Tidak Cepuk Atau Bagaimana Pak Johari Apakah Ditutup Diselesaikan Bagaimana Atau Mungkin Bu Lelis Apakah Ada Pesan Oh Ini Ada Pak Didi Dari Pak Didi Bu Lelis Di Youtube Eh Di Zoom Disini Bertanya Bagaimana Tips And Tricknya Untuk Meyakinkan Review Nah Ini Bu Lelis Sebagai Reviewer Reviewer Di Tahun 2018 2020 Ini Jika Kita Akan Melakukan Penelitian Lintas Bidang Seperti Bu Lelis Bagaimana Kita Meyakinkan Reviewer Seperti itu Nanti Di Biodatanya Kan ada Mbak Ya Di Biodatanya Ada Ya Di Biodatanya Ada Pak Ahmad Oh Pak Maulidi Ya Di Biodatanya Ada Pak Maulidi Di Biodatanya Kan ada Ada Itu Terus Kemudian Yakinkan Di Itu Bahwa Penelitiannya Misalnya Misalnya Kesehatan Dengan Elektron Kesehatan Dengan Elektron Kan sudah Ada Seperti Ada Diabet Saya kan Ini sebenarnya Penelitian Kolaborasi Kolaborasi Antara Kedokteran Dan Orang 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 Teknik Elektron Di situ Kan sudah Ada Kalau Ada Diabet Benar Kedokteran Terus Kemudian Metodologinya Menggunakan Teknologi Terus Kemudian Di Biodatanya Harus Jelas Saya Kemarin Itu Bisa Jadi Yang Tahun 2020 Tidak Dianu Tidak Diterima Itu Saya itu Belum Sempat Minta Tanda Tangan Prof Askandar Jadi Di situ Tidak ada Dokter Di dalamnya Bisa Jadi Reviewnya Baru Baru Misalnya Bukan Review Itu Tidak Selalu Misalnya Penelitian Pak Melody Saya Terus Belum Tentu Bisa Jadi Baru Memegang Itu Orang Teknik Meneliti Tentang Kedokteran Sementara Tidak ada Dokter-dokter Di Dalamnya Kalau Yang Lalu-lalu Ada Prof Askandar Itu Ada Saya Kalau Yang Tahun 2020 Saya Tidak Sempat Minta Tanda Tangan Ke Belio Kalau Saya Mau Tanda Tangan Sebenarnya Saya Punya Tanda Tangan Skenan Tapi Saya Juga Tidak Enak Karena Belum Minta Ijen Pada Belio Begitu Pak Mungkin Ada Yang Bisa Ditanggapi Pak Jadi Silahkan Untuk Bisa Mengaktifkan Video Dari Pernyataan Atau Jawaban Bu Lelis Jadi Kita Harus Intinya Memperkuat Biodata Jadi Memperjelas Biodata Kemudian Track record Dari Peneliti Di Biodata Tersebut Seperti itu Bagaimana Pak Didi Halo Bu Ica Ya Silahkan Pak Terima kasih Bu Lelis Penjelasannya Sebenarnya Ini Juga Saya Alami Bu Karena Background Saya Itu Elektro Kemudian Sekarang Ada Di Perkapalan Sehingga Sehingga Rasanya Kok Saya Kurang Percaya Diri Melakukan Riset Tentang Di Bidang Perkapalan Berarti Mungkin Saya Simulkan Begini Mohon Dikoreksi Kalau Salah Berarti Ketika Kita Melakukan Penelitian Lintas Bidang Yang Didahulukan Yang Ditonjulkan Itu Di Bidang Itu Bukan Background Kita Bukan Iya Jadi Bukan Background Seperti Saya Saya Orang Teknik Terus Saya Muro-muro Bilang Bilang Kedokteran Tapi Di Dalamnya Kok Tidak Ada Orang Dokter Seperti Itu Padahal Hanya Data Saja Kalau Sudah Ada Datanya Moda Itu Yang Pertama Begini Masing Review Itu Punya Karakter Masing-masing Yang Pertama Setelah Saya Berbincang Dengan Para Review Terutama Review Yang Di UMM Sendiri Itu Begini Apa Namanya Karena Orang Elektro Itu Tidak Tidak Di Apa Tidak Direview Oleh Orang Elektro Bisa Jadi Orang Pertanian Karena Eksak Eksakan Itu Ada Dua Kemungkinan Bisa Jadi Karena Tidak Mengerti Sama Sekali Diterima Bisa 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 Jadi Karena Tidak Mengerti Itu Tidak Diterimakan Itu Seperti Tapi Paling Enak Itu Kalau Menggunakan Bahasa Jangan Terlalu Bahasa Ke Elektro Elektroan Yang Mudah Dipahami Oleh Orang Siapapun Yang Membaca Kadang-kadang Kalau Saya Membuat Proposal Itu Saya Suruh Baca Ke Orang Lain Ke Siapa Tolong Dibaca Bener Jadi Kalau Misalnya Saya Menulis Dibaca Oleh Pak Maulidi Dan Pak Maulidi Ngerti Sudah Biasa Karena Sama Elektronya Kalau Saya Menulis Kemudian Saya Suruh Baca Ke Mbak Faisatur Itu Kalau Mbak Faisatur Mengerti Itu Luar Biasa Seperti Itu Paham Ya Pak Maulidi Iya Jadi Saya Kalau Teman-teman Informatika Itu Kan Relatif Di Anak Teman-teman Informatika Itu Mayoritas Kan Mantan Mahasiswa Saya Sekarang Menjadi Kolega Kan Itu Semuanya Itu Kan Terlalu Ke Informatika Informatikan Itu Saya Bilang Mas Kalau Mau Buat Proposal Jangan Ini Seperti Apa Bilang Misalnya Apa Pak Maldi Misalnya Apa Ya Pokoknya Yang Bilangnya Oh Epoch Epoch Misalnya Epochnya Sekian Ini Tidak Ngerti Ya Bilangnya Iterasi Kan Itu Ya Iterasi Jadi Berapa Kali Jadi Itu Jangan Epoch Epochnya Berapa Misalnya Saya Kan Pernah Review Internal Sebelum Di Upload Ke Diti Biasanya Review Internal Internal Dulu Internal Dulu Saya Bilang Ini Epoch Ini Itu Kan Iterasi Epochnya Berapa Misalnya Epochnya Oh Epochnya Dua Atau Tiga Atau Seratus Itu Jangan Epoch Itu Iterasinya Contohnya Seperti Itu Jangan Terlalu Membawa Bahasanya Sendiri Misalnya Kesehatan Di Kesehatan Saya Pernah Invasif Invasif Non Invasif Kan Sudah Jelas Kalau Di Kesehatan Kan Tau Tidak Menimbulkan Rasa Sakit Tapi Begitu Ke Orang Teknik Diberi Keterangan Invasif Tidak Merana Sakit Seperti Kalau Invasif Invasif Terus Terus Kebawah Gak Ngerti Ya Dicoret Sama Review Karena Gak Ngerti Seperti Itu Bisa Jadi Tidak Dicoret Karena Gak Ngerti Oh Ya Kok Kok Bagus Ini Karena Bahasanya Keren Misalnya Bisa Jadi Seperti Itu Ya Ada Terima kasih Bulelis Bagaimana Pak Didi Ada Lagi Yang Ingin Disampaikan Cukup Terima kasih Terima kasih Bulelis Baik Pak Didi Terima kasih Oke Mungkin Ada Lagi Dari Zoom Peserta Dari Zoom Dan Juga Dari Youtube Silahkan Ini Masih Belum Ada Pertanyaan Dari Youtube Jadi Bapak Ibu Yang Menyimak Di Platform Youtube Agar Bisa Menanyakan Dengan Menulis Di kolom Live Chat Jadi Akan Kami Bacakan Nanti Kemudian Di Zoom Apakah Bapak Ibu Sudah Tidak Ada Pertanyaan Atau Masih Ada Yang Didiskusikan Kembali Dipersilakan Mengingat Hari Ini Merupakan Hari Jumat Jadi Pendek Sekali Waktu Kita Dipotong Jumatan Atau Mungkin Ada Tambahan Dari Pak Jauhari Mungkin Terkait Ini Terkait Jauhari 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 Apakah Mungkin Ada Program Kerja Kedepannya Yang Akan Melibatkan Dengan Universitas Mohd Yah Malang Sehingga Kami Sebagai Dosen Maupun PLP Di Polite Negeri Madura Ter-trigger Untuk Atau Dipaksa Untuk Menulis Seperti Itu Semoga Tidak Cuma Berhenti Di Sini Ada Rencana Untuk Menimba Langsung Menimba Ilmu Langsung Ke WM Belajar Sentra Haki Sudah Lumayan Senior Disana Dan Alang Sangat Banyak Sekali Disini Sangat Butuh Bimbingannya Bu Delis Supaya 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 Penyaitan Poltera Pengumuman Poltera Menuju Lagi Dan Apalagi Bu Delis Sebagai Penama Putra Daerah Juga Nanti Kalau Pas Lagi Disampal Nanti Penama Coba Kita Umbang Terima kasih Ya Mudah-mudahan Tidak Tidak Hanya Virtual Mudah-mudahan Bisa Bertemu Langsung Saya Seling Lewat Lewat Tapi Mungkin lain Kali Bisa Mampir Saya Kemarin Mau Mampir Pas Pak Ansori Takutnya Tidak Boleh Pak Ansori Tidak 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 Mungkin Saran Kedepan Menurut Saya Ini Karena Masih Muda-muda Bangsa Itu Tergantung Kemajuan Bangsa Itu Tergantung Pada Bapak Ibu Sekalian Kan Kami Sudah Kalau Saya Kan Mungkin Berapa Tahun Lagi Sudah Pensiun Ya Meskipun Tinggal 10 Tahun Lagi Kalau Profesor 15 Tahun Lagi Begitu Dosen Kan 65 Kalau Profesor 70 Mudah-mudahan Diberi Kesehatan Saran Kedepan Karena Kita Itu Sudah Terlanjur Terlanjur Jadi Dosen Tidak Profesi Kita Itu Adalah Dosen Kita Harus Menulis Tridharma Perguruan Tinggi Itu Jadi Kalau Kita Niatkan Kita Untuk Meminterkan Anak-anak Bangsa Insya Allah Itu Mesti Ada Jalan Jalan Kesana Kedepan Jangan Baca Tapi Memang Baca Itu Budaya Yang Ini Sekarang Ada Youtube Youtube Baca Sambil Tidur Meskipun Ketiduran Seperti Itu Budaya Baca Itu Jangan Ditinggalkan Kemudian Menulis Apa Yang ada Ditulis Aja Dulu Seperti Saya Tadi Katakan Saya Dulu Saya Baru Tergerak Itu Padahal Saya Masuk UMM 90 Saya Baru Meneliti Itu 10 Tahun Kemudian Kan Saya 2000 2000 2000 2000 Itu Karena Ketidaktahuan Ketidaktahuan Gimana Saya Cara Nulis Kok Orang Orang Pinter Pinter Terutama Mungkin Pak Maulidi Masih Menangi Yang Dapat Mesti Orang Pertanian Ternyata Saya Tanya Pak Kenapa Sambil Kok Pinter Banget Saya Tanya Saya Duduk Manis Di rumah Ada Ilalang Ilalang Tadi Terus Saya Bergerak Kalau Gini Caranya Saya Akan Meneliti 10 Tahun Karena Ketidaktahuan Kita Makanya Sering Membaca Proposalnya Orang Lain Bisa Jadi Nanti Saya Share Proposal Saya Yang Di Saya Kasihkan Mbak Faisator Yang Diterima Kalau Yang Di AAA Itu Tidak Susah Jadi Tidak Usah Metodologi Kita Punya Mimpi Apa Yang Bisa Dilangsung Diaplikasikan Di Masyarakat Seperti Itu Misalnya Aplikasi Android Bisa Tapi Satu Sarat Lagi Harus Menjadi Member Member Macam Ada Yang 600 Kalau 600 Itu Adalah Jurnal Kayaknya Kalau Yang Ini Majalah Yang 300 300 Ngembil 300 Setahun Ini Sudah Waktunya Pertanjangan Saratnya Harus Itu Cuman Yang Lainnya Gak Ada Persyaratan Yang Penting Kita Mempunyai Tapi Disitu Biasanya Ada Ini Ada Apa Ada Itu Ada Ada Topik Yang Seperti Sekarang Karena Yang Lagi Ngetrend Ada Topik COVID Jadi Itu Kalau Didikti Itu Memang Tadi Ada Yang Pertanyaan Yang Belum Dijawab Trik Administrasi Pak Arief Sudah Keluar Tadi Tentang Yang Kisah 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 Tadi Ada Yang Ditanyakan Gini Mbak Tadi Kan Laporannya Ribet Saya Memang Dipanggil PPK Mungkin Pak A Tadi Sampai Sampai Kediri Kok Gak Apa Itu Seni Gak Gak Akan Seni Saya Berapa Kali Saya Kan Kalau Di Malang Itu Biasanya Di Brawijaya Atau Di UMM Biasa Pernah Tapi Saya Pernah Di ITM Itu Habis itu Ditanya Tanya 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 Salah Salah Dipanggil Lagi Kediri Ya Dampak Seni Hanya Disuruh Perbaiki Saja Saya Sampai Sampai Bilang Gini Pak Kalau Mungkin Pak Maulidih Sudah 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 Di Waktu Waktu Itu Saya Bila Pak Kalau Saya Meneliti Saya Kalau Saya Meneliti Saya Nggak Ada Apa-apa Ya Nggak Mau Pak Mendingan Nggak Neliti Saya Gitu Saya Meneliti Itu Kepingin Ganti Pagar Pagar Rumah Saya Gitu Ya Bunyinya Jadi Bunyinya Saja Bunyinya Misalnya HR Peneliti Tidak Ada Ya Sudah Nggak Apa Diganti Apa Desain Apa HR Peneliti Kan Simulasi Gitu Gitu Kalau Saya Karena Saya Setelah Saya Jadi Struktural Itu Saya Mengambil Satu Mahasiswa Atau Staff Ya Staff Di Kalau Di UMM Ada Kontra Bukan Kontra Ada Staff Yang Bukan Kontra Yang Bantu Ada Yang Bantu Itu Kan Setahun Misalnya Di PG Anak SMA Itu Anak SMA Saya Tolong Nimpel Nimpel Ini Nimpel 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 Kuitansi Itu Biasanya Semuanya Yang saya Masukkan Tapi Diajari Jadi Kalau Kita Suruh Nimpel Nimpel Itu Ya Mohon Maaf Ya Saya Kan Peneliti Bukan Administrator Gitu Kalau Dananya Apalagi Dananya Banyak Ya Hitung Hitung Bagir Giri Seki Pak Oke Siap Matar Kelangkong Boleh Seni Kalau Dipanggil Kalau Menurut saya Seni Nggak Apa Apa Saya Pernah Kediri Sama Itu Kediri Tak Apa Suruh Mengembalikan Uang 75.000 Ya Tapi Tapi Saya Bilang Gini 75.000 Itu Mau Dikembalikan Gimana Pak Ya Kembalikan Ya 75.000 Akhirnya Pertama Banyak Pertanya Banyak Karena Sekarang Gini Prof Heri Misalnya Prof Heri Ke Anu Kemana Ke Malang Transportnya Nggak Dibayari HR Nggak Dibayari Terus Gimana Saya Mau Ngambilkan Dari Apa Ternyata Disitu Ada Pendampingan Pendampingan Yang 3.900.000 Itu Per jam Ya Kalau Memang Pengen Mengasih Prof Heri 10.000.000 Misalnya Ya Dikalikan Itu Alhamdulillah Prof Heri Gak Mau Gak Mau Itu Bingung Lagi Sudah Ini Akhirnya Dibelikan Alat Gak Boleh Dibelikan HR Gak Boleh Akhirnya Alhamdulillah Prof Heri Menurut Saya Guru Dan Figur Yang Saya Kagumi Akhirnya Beliau Tidak Ini Akhirnya Dibelikan Alat Di ITS Jadi Setiap Orang Mau Ke ITS Terutama Ini Kerjasama Saya Dengan UMN Padahal Cuman Alatnya Cuma Berapa Puluh Pernah Duitnya Beliau Buat Beliau Pembimbing Saya S2 Saya Preferi Kualifikasinya Tinggi Kualifikasinya Tinggi Tapi Bisa Turun Kalau Gak Mampu Turun Seperti Itu Jadi Semi Jangan Takut Kalau Saya Gini Ada Teman Misalnya Mengatakan Bahwa Saya Kalau Dapat Penelitian Itu Bingung Saya Saya Bilang Saya Justru Kalau Gak Dapat Yang Bingung Kenapa Saya Biasa Kerjasama Dengan Anak Anak Muda Itu Paling Tidak Anak Anak Muda Itu Pengalaman Disamping Pengalaman Sambil Mendapatkan HR Lebih Tapi Kalau Saya Gak Dapat Seperti Sekarang Ini Saya Gak Bisa Gak Bisa Ngajak Teman Teman Akhirnya Cenderung Ngomong Tok Gini Tapi Ngomong Kalau Dulu Kan Mari Kita Kerjakan Ini Uang Lelah Kadang Kadang Kita Kemana Itu Orang Tua Kan Bisanya Begitu Kalau Sudah Mikir Banyak Banyak Sekarang Sudah Gak Bisa Sepertinya Begitu Bisa Jadi Pertimbangan Ini Bu Lelis Karena Memang Di Poltera Ini Dosenya Muda Muda Dan Juga Penelitian Yang Didapat Juga Masih PDP Baru Penelitian Yang Kompetitif Itu Dan Juga Kami Masih Ini Masih Mengurus Administrasi Sendiri Jadi Masih Nempel Nempel Nota Sendiri Jadi Itu Mungkin Salah Salah Beban Berat Dari Beberapa Dosen Kita Harus Meneliti Dan Juga Kita Harus Masih Nempel Nota Masih SPJ Di Akhirnya Seperti Itu Kadang Kadang Semuanya Tapi Nggak Nggak Niat Ibadah Niat 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 Refresing Masih Belajar Terus Sampai Refresing Nempel Ini Nempel Nota Bismillah Jangan Dian Dian Saya Dosen Sudah S2 Kok Suruh Nempel Senti 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 Kebetulan Saya Struktural Bisa Nyuruh Nyuruh Enak Tapi Seandainya Tempel Sambil Apa Ya Masa Mau Nulis Terus Disela Nulis Tempel Gitu Saya Sekarang Juga Gitu Kan Wakil Dekan Dua Apa Namanya Keuangan Kan Ya Keuangan Itu Tapi Kalau Lihat Staff Itu Semuanya Apa Semuanya Sibuk Ada yang Kan Kasian Juga Ya Sudah Tapi Kalau Saya Wakil Dekan Dua Kok Suruh Nempel Ya Sudah Tiba 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 Bo Kadang-kadang Ada yang Sukkan Ya Oke Ini Mas Seperti Itu Jadi Pekerjaan Itu Sudah Dianggap Apa Santai Kadang-kadang Teman-teman Kan Begitu Ya Makanya Saya Mengajarkan Anak Muda Jangan Seperti Betul Itu Yang Tua Sudah Terlanjur Saya Justru Kalau Tidak Dapat Menelitkan Saya Bingung Saya Bilang Begitu Tidak Apa Minimal misalnya kalau percaya besar ya dulu kan 50 juta ya kalau PHD itu yang minimal kan kalau dulu enaknya presentasi hasil monitoring kan ke Jakarta minimal ketemu teman-teman yang beda universitas ya, yang kedua pesawat gratis, tidur di hotel berbintang gratis, itu aja ninggal anak ya memang kalau dilitung ninggal anak waktu itu anak saya masih kecil-kecil ninggal anak itu ya memang berat, tapi kalau saya kadang-kadang pas anak saya tidak libur, saya bawa saya bawa apa-apa gitu, saya bawa kebetulan anak saya yang nomor dua itu sekolahnya, SMA-nya di Serpong di Jakarta, ya saya mampir tak ajak ke hotel tapi kadang-kadang saya yang tidak di hotel tidur di tempatnya anak saya itu begitu jadi jadi apa ya eh sudah lah dianggap dianggap apa dinamika dinamika hidup kan seperti itu ya diterima sekarang tidak diterima misalnya saya sudah mungkin saya suruh suruh fokus di fakultas kan begitu banyak legowo gitu ya iya iya jadi apa ya menghibur dirilah jangan dianggap beban jangan dianggap beban kalau dapet uang banyak itu enak ya bersyukur gitu ya iya 250 maksimal 250 maksimal kalau dua tahun 500 ya bisa ganti ban mobil itu iya mungkin ada lagi mungkin ada lagi dari teman-teman Zoom saya mengingatkan kembali untuk yang bagi Bapak Ibu yang belum mengisi form absensi baik di Zoom maupun di platform YouTube silakan untuk diisi sebelum acara ditutup oke saya sebelumnya saya mengingatkan untuk karena hari ini merupakan webinar series kedua akan ada webinar series ketiga di hari Selasa tanggal 14 September di sini akan ada Pak Zulfatman M.M.PhD juga dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang temanya terkait penyusunan laporan riset menjadi naskah untuk jurnal bereputasi jadi bagi Bapak Ibu untuk tetap senantiasa mengikuti rangkaian acara webinar P3M Politeknik Negeri Madura baik yang di Zoom maupun di YouTube jika tidak ada mungkin bisa saya akhiri terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dan PLP yang telah mengikuti serangkaian acara dari pagi sampai siang ini baik dari YouTube walaupun dari Zoom Internet Poltera sendiri saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Leilis atas waktunya sharing dan mengisi materi di webinar P3M pada pagi hari ini baik jika tidak ada lagi tambahan akan saya akhiri terima kasih semuanya saya akhiri semoga bermanfaat webinar pada pagi hari ini saya akhiri terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Ibu Leilis Terima kasih sama-sama Ijen live ya Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih